Keyboard Immortal Season 29 Kunjungan Kecantikan Oh, proposal bisnis macam apa? Wanita di balik layar itu penasaran. Chen Xuan tertawa keras. Dia tidak segera menjawab dan malah berkata, kedua belah pihak harus mengungkapkan ketulusan mereka sebelum bisnis dibahas. Saya sudah datang secara pribadi, menunjukkan cukup ketulusan, tetapi bos geng itu masih menjauhi saya dan menolak untuk menunjukkan diri. Tidakkah kamu merasa bahwa ini sedikit kurang dalam ketulusan? Petik 2. Tawa lembut terdengar dari balik layar. Ini adalah kebiasaan yang sudah saya terbiasa setelah bertahun-tahun. Saya berharap stoket Master Chen tidak tersinggung. Petik 2. Sosok cantik dan bergerak perlahan keluar dari balik layar begitu dia selesai berbicara. Mata Chen Xuan segera berbinar. Gadis di depannya mengenakan pakaian merah menyala. Pakaian atasnya pendek, memperlihatkan perutnya yang ketat. Kulitnya cerah dan menawan, kenyal dan lembut, namun dia bisa melihat dari satu pandangan bahwa pinggangnya pasti sangat fleksibel. Jika dia bergerak sambil duduk di atasnya, maka itu pasti akan anggun dan penuh dengan kekuatan ledakan. Tidak hanya bagian bawah pakaian atasnya yang cukup pendek, belahan dadanya juga terlihat jelas. Sebuah alur yang dalam dapat dilihat di antara puncak-puncaknya yang tinggi, segera menarik perhatian seseorang di sana, namun tidak ada yang benar-benar terlihat. Tapi semakin banyak hal seperti ini, semakin menggelitik hati. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah wajahnya tersembunyi di balik kerudung merah, menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tapi mata besar dan indah itu mengilustrasikan bahwa sisa wajahnya di bawah pasti tidak mengecewakan. Chen Xuan berpikir sendiri bahwa dengan sosok luar biasa seperti ini, apakah wajahnya menarik atau tidak sudah tidak terlalu menjadi masalah. Pada saat yang sama, dia merasa ini agak aneh. Mereka yang terlibat dalam penyelundupan bawah tanah biasanya berada di luar setiap hari, makan dan tidur di luar ruangan. Kulitnya seharusnya lebih kecoklatan, mengapa dia terlihat seperti mandi susu setiap hari. Bos geng jenis ini lebih terlihat seperti gadis dari keluarga kaya. Namun, bos geng ini selalu misterius, tidak pernah muncul di depan orang lain. Karena itu, masuk akal baginya untuk tidak kecoklatan. Wanita muda berpakaian merah ini sepertinya tidak terlalu keberatan ketika dia melihat tatapannya yang berapi-api. Senyuman menawan muncul di sudut bibirnya. Apakah ini cukup untuk mengungkapkan ketulusan saya? Tapi tentu saja, Chen Xuan berpikir dalam dirinya sendiri akan ada lebih banyak ketulusan jika Anda menelanjangi sedikit lagi. Lalu aku bertanya-tanya bisnis macam apa yang ingin didiskusikan oleh Master Stalket Chen denganku. Suara wanita itu membawa nada genit. Bersama dengan pakaian i dan tubuhnya yang kencang, itu sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi binatang buas. Cewek ini bahkan mungkin tidak kalah dengan imortal abode Kiyuhonglei. Chen Xuan menelan ludah. Dia benar-benar ingin bergegas dan meremas tubuh itu. Tapi dia masih merasa was-was terhadap reputasi Welgang. Dia tidak berani bertindak sembarangan sebelum dia belajar lebih banyak tentang grup ini. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas masalah investasi. Mata Chen Xuan berkeliaran bola bali antara dada dan pantatnya, dalam hati berpikir dalam hati bahwa saya ingin berinvestasi dalam kedua aset ini. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Master Stalket Chen. Wanita itu agak bingung. Ini jelas bisnis garam terlarang. Mungkinkah Welgang masih memiliki bisnis yang berbeda? Chen Xuan dengan tenang bersandar ke kursinya, sembarangan mengagumi keindahan di hadapannya. Mendiskusikan bisnis dengan gadis secantik itu benar-benar hal yang menyenangkan. Alis gadis itu berkerut. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Black Queen Stalket selalu menjalankan bisnis kami secara mandiri selama bertahun-tahun. Apa yang ingin dikatakan oleh Stalket Leader? Petik 2. Perdagangan garam ilegal menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dia jelas tidak ingin berbagi keuntungan dengan orang lain. Bos geng tidak perlu khawatir. Saya tidak datang ke sini untuk memperebutkan bisnis geng yang dihormati, melainkan untuk bekerja sama, jelas Chen Xuan. Wanita itu berkata dengan bingung, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Chen Xuan berkata, bisnis Welgang bahkan lebih berbahaya daripada aktivitas Black Queen Stalket kita dari sudut pandang tertentu. Terlepas dari apakah itu istana kerajaan atau Bright Moon Duque, mereka akan jauh lebih bahagia tanpa duri ini di pihak mereka. Tetapi barang yang Anda jual bahkan tidak kalah dengan garam resmi sama sekali, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Alasan mendasar di balik ini adalah bahwa garam yang sama, tanpa izin garam resmi, menjadi garam ilegal. Petik 2. Mungkinkah Anda bisa mendapatkan izin garam? Wanita ini segera bereaksi. Petik 2. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Kenapa lagi aku berani datang ke pulau ini untuk mengganggu bos geng? Hal-hal izin garam ini dikontrol dengan sangat ketat oleh istana kerajaan, dan hanya ada jumlah tetap setiap tahun. Bagaimana mungkin Anda? Wanita itu akhirnya bereaksi di tengah kalimat, saya mendengar bahwa Tuan Muda Klan Wang diculik. Menurutku ini adalah pekerjaan Tuan Benteng. Petik 2. Chen Xuan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bos geng memiliki jaringan informasi yang hebat di pulau ini. Wanita itu menunjukkan senyum tipis. Mau bagaimana lagi? Tanpa jaringan informasi yang baik di lini kerja kami, geng kami akan binasa beberapa kali. Petik 2. Chen Xuan merasa ini juga masuk akal. Benar, saya punya cara untuk mendapatkan izin garam resmi melalui Klan Wang, itulah sebabnya saya ingin menginvestasikan izin garam ini dalam bisnis garam ilegal. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan anggukan. Memang ada sedikit ketertarikan di balik kesepakatan ini. Saya ingin tahu bagaimana stoket Master Chen ingin membagi keuntungan. Petik 2. Chen Xuan tertawa dan berkata, karena semua orang telah mengungkapkan ketulusan seperti itu, maka itu jelas harus berusia 50-50, dengan tidak ada pihak yang kalah. Wanita itu tertawa dingin ketika mendengar ini. Tidak ada pihak yang kalah. Pemimpin stoket hanya memberi kami beberapa izin garam dan tidak perlu melakukan hal lain. Izin garam Anda juga datang tanpa biaya apapun. Bukankah terlalu berlebihan untuk meminta 50%? Petik 2. Chen Xuan menyembunyikan senyumnya. Disinilah kata-kata bos geng itu salah. Perdagangan garam penuh dengan keuntungan besar untuk memulai, perbedaan terbesar antara garam ilegal dan resmi adalah bahwa tidak ada izin garam. Kami sekarang menawarkan Anda semua cara untuk memiliki identitas yang sah, jadi bagaimana bisa 50% terlalu banyak. Petik 2. Begitulah cara menghitung angka, kata wanita dengan suara mendung, perdagangan garam ilegal kami dan garam resmi menempuh jalur yang sama sekali berbeda. Jika kami akhirnya memberi Anda setengah dari keuntungan kami begitu saja, maka keuntungan kami mungkin lebih sedikit daripada menjual garam ilegal saja. Mengapa kita repot-repot melakukan semua upaya ini pada saat itu? Petik 2. Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Bos geng, tolong jangan mencoba menggangguku dengan berpikir bahwa aku tidak mengerti perdagangan ini. Garam ilegal dijual seharga 20 hingga 30 koin 1 jin, sedangkan garam resmi biasanya dijual seharga 100 koin, terkadang bahkan dijual seharga 150 koin. Ada perbedaan 6 hingga 7 kali keuntungan, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda malah kehilangan uang melalui kesepakatan ini? Petik 2. Master Stockhead hanya mengetahui sebagian dari informasi. Padahal harga garam pemerintah tinggi, tapi rakyat biasa tidak mampu sama sekali, semuanya beralih ke garam haram kita, jelas perempuan itu, makanya 6 sampai 7 kali untung itu hanya teori. Pada kenyataannya, itu tidak mencapai harga ini sama sekali, sebenarnya jauh di bawah harga ini. Petik 2. Lalu seberapa cocok bos geng itu? Chen Xuan sebenarnya tahu tentang situasi sebenarnya juga. Dia sengaja menekan pihak lain sekarang. Wanita itu terdiam beberapa saat. Kemudian, bibir merahnya mengucapkan angka. 10% dari keuntungan tahun depan paling banyak. 10% Chen Xuan sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Apakah Anda mencoba memancing pengemis atau sesuatu di sini? Saya datang dengan niat baik. Bukankah bos geng melewati batas di sini? Petik 2. Gelombang tekanan melonjak keluar. Anggota Welgang di luar semua bergegas untuk masuk ke dalam, tetapi mereka semua dicegah untuk masuk oleh wanita ini. Setelah meneriaki bawahan itu untuk berhenti, baru kemudian dia berbalik dan menjawab dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tolong jangan cepat marah. Tuan Stoket Chen, dengarkan saya menjelaskan lebih detail. Garam ilegal kita sebenarnya tidak membutuhkan izin garam, ini masih dua jalur yang sama sekali berbeda pada akhirnya. Tentu saja, memiliki izin garam dapat menambah lapisan perlindungan ekstra, mengurangi risiko bisnis kita. Sangat disayangkan bahwa izin garam Master Stoket hanya satu kali kesepakatan. Anda tidak memiliki cara untuk menyediakan sumber tetap. Petik 2. Selain itu, pemimpin Benteng tidak boleh berpikir bahwa kami sangat nyaman di sini. Kenyataannya, sebagian dari pendapatan kita digunakan untuk menyuap berbagai pihak, atau bagaimana kita bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dengan sebagian besar keuntungan berada di tangan orang-orang itu, kami hanya memiliki sebagian kecil bagi diri kami sendiri. Itulah mengapa menawarkan kepada Tuan Benteng dengan sepersepuluh dari keuntungan sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat saya terima. Petik 2. Senyum merenung muncul di wajah Chen Suan. Saya sudah mendengar bahwa Welgang memiliki beberapa koneksi dengan pemerintah. Saya ingin tahu tokoh hebat mana yang Anda bagikan. Petik 2. Ekspresi wanita ini berubah. Master Stoket bertindak terlalu jauh dengan pertanyaan ini. Chen Suan tahu bahwa dia juga tidak akan menjawab. Dia tertawa keras dan berkata, kalau begitu 20%, saya tidak bisa lebih rendah lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Paling banyak 15%. Chen Suan menjadi diam. Baiklah, kita telah mencapai kesepakatan. Heh, yang ini cepat atau lambat akan membawamu ke kamar. Pada saat itu, Anda akan menjadi milik saya, uang Anda akan menjadi milik saya, semuanya akan menjadi milik saya. Bukan masalah besar untuk mengurangi sedikit sekarang. Saya berharap kerjasama kita sukses. Wanita itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat cangkir tehnya sebagai roti panggang. Chen Suan berpengalaman dalam hal ini juga. Dia tidak takut dia meracuninya, mengangkat cangkirnya juga. Dia menyesap dan berkata, aku masih belum mendengar nama bos geng itu setelah mengobrol sekian lama. Wanita itu menjawab, nama keluarga saya Guan. Guan, Chen Suan sedikit kesal, berpikir bahwa wanita ini bahkan tidak menyebutkan namanya. Namun, dia akan mengetahuinya suatu hari nanti. Sementara kesepakatan bisnis semacam ini dilakukan di pulau itu, Zuan sedang mencari tempat persembunyian Chen Suan dengan dokumen yang diberikan Jiang Luofu kepadanya. Dia selalu memeras otak tentang bagaimana dia akan mengambil alih properti Plum Blossom Sekte sejak Suan memberinya catatan hutang 7,5 juta tael. Dengan kemampuan akademi, tidak terlalu sulit untuk menemukan aset Plum Blossom Sekte di permukaan dan dalam kegelapan. Ketika dia melihat Suan berkunjung, Jiang Luofu juga tidak merasa ragu. Dia langsung menyerahkan informasi yang dia kumpulkan. Lagipula dia akan menyuruhnya mengambil alih properti itu, jadi memberinya informasi ini sebelumnya bukanlah masalah besar. Ketika dia melihat semua properti dikemas bersama, di dalam hati Zuan tidak bisa berkata-kata. Kasino benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu. Dia juga tidak berani berlama-lama. Dia membawa Jiao San dan penjaga Klan Chu lainnya bersamanya. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari hampir sepanjang malam. Apa aku salah menebak? Zuan agak sedih. Dia hanya bisa kembali ke Riel Chu dulu. Dia masih harus memberikan perawatan kepada Cucu Yan. Ketika dia kembali ke Klan Chu dan melaporkan hal-hal ini, Tuan, Nyonya, dan Cucu Yan semuanya mengerutkan kening. Situasi ini jelas merupakan hal yang paling mereka khawatirkan. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Wang Yuanlong, maka hubungan Klan Wang dan Chu akan berakhir. Segalanya akan benar-benar merepotkan. Tepat pada saat ini, Cheng Shuping berlari dan berkata dengan semangat, Tuan muda-tuan muda. Seseorang sedang mencarimu di luar. Petik 2. Siapa? Zuan agak penasaran. Siapa yang mencarinya larut malam? Bahkan membuat orang ini begitu bersemangat. Cheng Shuping membuka mulutnya. Dia tiba-tiba memperhatikan Chu Zong Tian dan yang lainnya di samping, segera menelan kata-kata sebelumnya. Orang yang rendah hati ini tidak berani mengatakannya. Apa yang tidak berani kamu katakan? Kapan Anda belajar bersenandung dan berseru seperti ini? Qin Wanru berkata dengan tidak sabar. Dia memiliki kesan tentang orang ini. Saat itu, dia menawarkan untuk menemukan selir terbaik untuk suaminya, membuatnya sedikit marah. Cheng Shuping berpikir sendiri bahwa luka-lukanya akibat cambukan masih belum sembuh. Tetapi dengan Tuan dan Nyonya menatapnya, dia tidak berani untuk tetap diam, menjawab, ini Nyonya Kiyu. Wanita yang mana Kiyu, Chu Zong Tian tercengang, tidak bisa segera bereaksi. Cheng Shuping berkata dengan bangga, apa wanita Kiyu lain yang ada di kota Bright Moon? Ini jelas Kiyu Honglei dari Immortal Abode. Petik 2 Pria yang tak ada habisnya merasa sulit bahkan untuk bertemu dengannya, namun dia datang jauh-jauh di tengah malam untuk mencari Tuan Muda. Dia segera merasakan semacam kebanggaan tangan kedua. Bab 282, memasuki pintu. Kiyu Honglei. Ekspresi Qin Wanru langsung menjadi mengerikan. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu proaktif terhadap menantu orang lain sebelumnya. Cu Cu Yan tampaknya juga tidak terlalu senang. Istri mana yang akan senang mendengar bahwa seorang pelacur datang mencari suaminya pada larut malam. Untuk siapa Kiyu Honglei di sini? Chu Zong Tian masih bingung. Tuan Muda, Cheng Shuping mengedipkan matanya. Dia ingat bahwa guru ini juga memuji Kiyu Honglei atas penampilannya beberapa tahun yang lalu. Apakah sang guru cemburu? Tetapi guru benar-benar lebih baik daripada Tuan Muda dalam hampir segala hal. Satu-satunya bagian di mana dia terlalu jauh di belakang Tuan Muda adalah menjemput gadis-gadis. Selama bertahun-tahun, Chu Zong Tian tidak memiliki selir, dan Cheng Shuping sendiri dikirim untuk bekerja di gudang kayu karena masalah ini. Sekarang periksa Tuan Muda, sudah ada semua jenis legenda tentang dia tidak lama setelah dia memasuki perkebunan. Guru? Oh guru, Anda benar-benar perlu mempelajari keterampilan ini darinya. Di bawah tatapan aneh semua orang, Zuan berkata dengan malu, mungkin pihak lain memiliki sesuatu yang pantas untuk didiskusikan denganku. Aku akan segera kembali. Masalah yang benar, masalah pantas apa yang akan membuat pelacur rumah bordil berkeliaran di sini pada tengah malam. Qin Wanru mendengus. Kamu tahu, ini kesempatan besar. Aku akan melihat sendiri apa yang terjadi. Petik 2. Cu Zong Tian mengangguk. Aku juga harus memeriksanya. Qin Wanru menatap suaminya. Apakah pria ini tertarik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau tertarik pada Qiyu Hong Lei sendiri? Tapi itu tidak baik baginya untuk bertingkah di bawah banyak pasang mata. Dia hanya bisa menembak Zuan dengan tatapan penuh kebencian. Seluruh kekacauan ini karena bocah ini. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 333 Rage. Zuan sudah mati rasa saat melihat poin Rage. Dia memutuskan untuk membiarkan Qin Wanru mengamuk. Itu tidak seperti dia benar-benar akan melakukan apapun. Kelompok mereka bergegas ke pintu masuk. Cucu yang tidak pernah mengatakan apa-apa dari awal sampai sekarang, tetapi tindakannya mengikuti diam-diam sudah berbicara tentang segalanya. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka menemukan bahwa cukup banyak orang telah berkumpul. Semuanya keluar dari dalam klancu untuk bergabung dalam keaktifan. Bagaimanapun, reputasi Qi Honglei adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Bright Moon, dari mereka yang berusia 80-an hingga anak-anak kecil. Tidak mungkin mereka tidak akan tahu tentang dia selama mereka laki-laki. Meskipun disiplin klancu sangat ketat, mereka semua masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka bergegas untuk melihat keindahan yang mengejutkan dunia ini. Bagaimanapun, dengan status dan pendapatan mereka, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihat Ratu Pelacur Imortal Abode. Dengan sosok dan penampilan seperti itu, tes gelombang. Jika aku bisa mendapatkan istri seperti ini? Tidak. Bahkan jika aku bisa memilikinya selama sehari, bahkan kematian akan sepadan. Dia benar-benar terlalu cantik. Saya tidak berpikir dia jauh lebih rendah dari Miss Pertama. Petik 2. Kamu mau mati. Anda benar-benar berani menggunakan kesalahan pertama sebagai perbandingan. Tapi ku rasa Miss Pertama agak dingin. Senyuman Lady Kiyu sedikit menarik hati Sanubari. Petik 2. Ku dengar dia sedang mencari Tuan Muda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bro, kamu sangat ketinggalan berita. Tuan Muda memiliki beberapa keterampilan gila di bidang ini. Petik 2. Tentu saja, tidak semua orang bersemangat. Chu Hongcai tidak mempercayai telinganya saat mendengar kedatangan Kiyu Honglei. Sepatunya bahkan tidak terpasang dengan benar ketika dia berlari keluar pintu. Benar saja, dia melihat sosok yang diadambakan siang dan malam. Setiap senyum dan cemberut dari gadis ini membuatnya gila. Namun tipe wanita sempurna ini malah mencari pria yang berbeda di tengah malam. Hati Chu Hongcai seperti fas yang pecah ke tanah padat, langsung hancur berkeping-keping. Lupakan saja, seperti yang dikatakan Yu Cheng. Lebih baik dia bersama Zuan daripada pria lain, tanah subur tidak diberikan kepada pria lain untuk bertani. Tapi kenapa aku merasa ingin menangis? Kiyu Honglei tidak merasakan apapun di bawah bisikan di sekitarnya. Dia masih berdiri di sana sambil tersenyum, dengan tenang menunggu orang itu. Gerbangnya segera dibuka. Para penjaga semua menyembunyikan senyum mereka sekaligus ketika mereka melihat Juzong Tian. Mereka semua mengangkat kepala dan menjulurkan dada, tidak lagi berbicara omong kosong. Qin Wanru awalnya marah karena marah. Namun, amarahnya sepertinya tiba-tiba berhenti begitu dia melihat gadis ini. Bagaimana bisa ada gadis secantik di dunia ini? Putri tertuanya juga sangat cantik, tapi itu adalah tipe kecantikan yang pendiam dan kesepian, sejenis perasaan dunia lain. Wanita di hadapannya ini tampak seperti perwujudan sempurna dari kecantikan duniawi. Seluruh sosoknya dipenuhi dengan persona feminin. Lupakan tentang pria, bahkan wanita pun mungkin akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar tanpa terkendali. Tapi dia bereaksi sedetik kemudian. Mengapa saya memuji seorang gadis yang mencoba mencuri pria putri saya? Pah, dia hanyalah rubah betina menawan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat mata suaminya melebar. Dia sangat marah sehingga dia berjalan terburu-buru, diam-diam mencubitnya. Wajah Cu Zong Tian memerah, batuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Saya memberi hormat kepada Bright Moon Duque, Madam Chu, dan Nona Pertama Chu. Kiyu Honglei sedikit terkejut saat melihat kedatangan mereka. Namun, dia tidak merasa terlalu gugup. Dia menyapa mereka masing-masing dengan senyuman, setiap tindakan penuh sikap yang tepat, tidak ada satu cacat pun yang bisa diambil. Cu Zong Tian menatap istrinya dengan rasa bersalah, tetapi dia adalah master klan. Wajar jika dialah yang menjawab pada waktu seperti ini. Dia berdehem dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa Nona Kiyu memutuskan untuk berkunjung larut malam. Honglei datang untuk memberitahu Ahzu beberapa hal. Saya tidak menyangka akan mengganggu guru dan nyonya, saya benar-benar harus meminta maaf. Kiyu Honglei membungku untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Hati semua pria di sekitarnya hampir meleleh, bagaimana mereka bisa mengeluarkan sedikitpun teguran terhadap gadis ini. Untuk apa kau membutuhkan Ahzu? Qin Wanru berkata dengan tidak senang. Dia tahu bahwa kepribadian putrinya lebih dingin, jadi dia mungkin tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Sebagai seorang ibu, dia jelas harus membantunya di sini. Hmm, jika sebelumnya, aku akan sangat senang melihat seseorang mengambil Zuan, bocah yang menyebalkan itu, pergi. Mengapa sekarang saya khawatir dia diambil oleh orang lain? Qin Wanru berpikir bola balik, tetapi dia menyelesaikan dengan alasan, kita harus menemukan orang lain untuk menggantikannya untuk menolak tawaran kekuatan yang berbeda, dan itu bahkan akan merusak reputasi putriku, sebagai alasan. Huff, biarpun itu sampah, itu sampah klan kita. Bagaimana kita bisa membiarkan gadis lain mengambilnya secara acak? Kiyu Honglei tanpa sadar melihat sekelilingnya ketika dia mendengar pertanyaannya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Saya ingin berbicara dengan Ahsu tentang hal-hal ini secara pribadi, membicarakannya di sini mungkin tidak terlalu bagus. Oh, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi penuh pengertian. Apakah mereka bahkan harus menebak apa yang dilakukan pria dan wanita secara pribadi di tengah malam? Chu Hongchai akhirnya mengambil potongan-potongan hatinya dengan susah payah, hanya untuk itu dihancurkan dengan kejam sekali lagi oleh tawa ambigu di sekelilingnya. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan terlalu terluka jika dia pergi lebih awal, namun dia tidak bisa melepaskan emosinya. Dia merasa memberi wanita cantik itu beberapa penampilan lagi masih merupakan hal yang baik. Kin Wanru dengan paksa menahan amarahnya. Kelancu kami selalu melakukan banyak hal dengan cara yang lugas. Bagaimana kita bisa memiliki sesuatu yang tidak bisa diucapkan di tempat terbuka? Masalah macam apa itu? Petik 2 Kiyu Honglei mengedipkan matanya, berkata dengan polos, tapi aku bukan seseorang dari Kelancu. Mata besar yang berkedip-kedip itu menarik belas kasihan semua orang. Nafas Kin Wanru berhenti. Perubah betina sialan ini. Jika saya adalah seorang laki-laki, saya benar-benar tidak akan bisa mengatakan banyak sebagai sanggahan. Ketika dia baru saja akan marah, Kiyu Honglei mengubah topik pembicaraan. Tapi apa yang ingin saya bicarakan tidak perlu disembunyikan dari nona muda. Bisakah kita menemukan tempat yang tenang untuk berbicara? Petik 2 Meskipun dia menanggapi pertanyaan Kin Wanru, dia masih memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada cucu Yan. Dia sebelumnya sedikit tidak puas karena cucu Yan menjadi kecantikan nomor satu yang diakui publik. Dia hanya menghubungkannya dengan dia sebagai putri sang duke yang berharga. Tapi sekarang setelah mereka bertemu, dia tidak bisa memilih satu kekurangan pun tidak peduli seberapa tinggi dia menetapkan standarnya. Dia keren dan elegan. Apa yang membuatnya lebih iri adalah bahwa dia secara alami memberikan tipe sifat menyendiri dan transenden. Ini adalah sesuatu yang selalu dia kurangi. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kengganan dari tinggal di tempat seperti Immortal Abode, tempat yang dipenuhi pria begitu lama. Sementara Kiyuhong Lei mengukurnya, cucu Yan melakukan hal yang sama. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Ratu Pelacur Zuan dan Immortal Abode sudah dekat, meskipun dia tampak agak tidak senang di permukaan, jauh dilubuk hatinya, dia tidak terlalu peduli sama sekali. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri di antara rentang usianya, terlepas dari apakah itu penampilannya atau penampilannya. Tidak peduli berapa banyak orang membual tentang Kiyuhong Lei di kota Bright Moon, dia hanya menepis semuanya dengan tawa. Tetapi ketika dia secara pribadi melihat wanita yang sangat cantik ini di hadapannya, dia tiba-tiba merasa sedikit penyesalan. Apakah dia membuat kesalahan dengan membiarkan Zuan mendekati wanita ini? Zuan yang sedang menonton ini dengan geli dari samping tiba-tiba merasa menggigil di punggungnya. Dia segera melihat sekelilingnya. Apa-apaan, tempat ini bahkan tidak berangin. Kin Wan Ru melihat sekeliling. Memang terlalu banyak orang yang berkumpul di sini. Meskipun penjaga klancu biasanya setia, masih mungkin bagi orang lain untuk menanam beberapa mata-mata. Kalau begitu kita akan masuk dulu. Dia berbalik untuk pergi setelah dengan dingin mengatakan ini. Dia menarik suaminya yang sedang menatap kosong padanya. Terima kasih nyonya gelombang, Kiyuhong Lei tersenyum. Dia meminta pelayannya untuk menunggu di luar, dan kemudian dia mengangkat gaunnya, mengikuti mereka ke dalam. Kin Wan Ru berpikir untuk apa kau berterima kasih padaku. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, karena dia menyadari sesuatu. Dari sudut pandang tertentu, bukankah dia membiarkannya masuk? Satu, setan rubah ini benar-benar sangat licik. Tetapi ketika dia menatap gadis ini dan melihat bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali, Kin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Ketika kelompok mereka memasuki ruang belajar, Kin Wan Ru mengusir semua orang keluar. Baru setelah itu dia menatapnya dan berkata, Sekarang bisakah kamu bicara? Kiyuhong Lei tersenyum. Dia memandang Zuan di sebelahnya dan berkata, Ah Zuu, aku dengar kamu terburu-buru kemana-mana hari ini. Apakah anda mencari tuan muda klan Wang itu? Petik 2 Zuan mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Memang itulah yang saya lakukan, tetapi saya tidak melihat satu pun jejaknya. Petik 2 Kin Wan Ru mengerutkan kening, sedikit tidak senang karena mereka membocorkan intelijen penting tersebut kepada orang luar. Jika ini bocor dan Wang Fu tahu, bukankah dia akan berlari dan memulai gangguan lain? Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Paling buruk, haruskah mereka menahan Kiyuhong Lei di sini untuk mencegah rahasia itu pergi? Huff, laki-laki di rumah ini mungkin akan sangat senang jika aku melakukan itu. Kiyuhong Lei berkata, Sebenarnya saya punya berita tentang tuan muda Wang. Saya ingin memberi tahu anda karena ini mungkin penting bagi anda. Petik 2 Sementara itu, dari pihak Welgang, bos geng wanita muda mengajukan pertanyaan yang sama. Aku benar-benar bertanya-tanya di mana master pertahanan menahan Wang Yuanlong. Ekspresi Chen Suan menjadi dingin. Apa niat bos geng dengan menanyakan pertanyaan ini? Wanita muda itu berkata sambil tersenyum, tidak perlu bagi master benteng untuk merasa begitu gugup. Seluruh kota pasti mencari Wang Yuanlong sekarang. Jika penjaga benteng tidak mengawasi hal-hal di kota dan dia ditemukan, bukankah kesepakatan kita akan hancur? Petik 2 Bos geng tidak perlu merasa khawatir. Kami jelas tidak akan ditemukan, kata Chen Suan bangga. Maka itu bagus. Wanita muda itu tiba-tiba mengganti topik. Ngomong-ngomong, ku dengar kalau penjaga benteng ingin membunuh seseorang bernama Suan. Bab 283, Membeli Kebebasan Benar, wajah Chen Suan terdistorsi begitu dia mendengar nama Suan. Dia tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan orang yang membunuh saudaranya. Tidak hanya dia tidak mengenali musuh bebuyutannya terakhir kali di Immortal Abode, anak itu bahkan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Dia sangat marah. Anda berhasil menguasai Chen Suan selama plus 404 rage. Chen Suan yang tidak percaya menatap wanita ini. Mengapa bos geng tiba-tiba menyebut orang ini? Wanita itu menunjukkan senyum tipis. Hanya rasa ingin tahu saja. Saya belum pernah mendengar stoket Master Chen secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang sebelumnya, dan orang ini masih hidup meskipun beberapa hari telah berlalu. Apakah Suan ini memiliki semacam kemampuan luar biasa? Petik 2 Chen Suan mencemoh dengan marah, dia sendiri tidak terlalu menonjol, tapi dia memiliki istri dan ayah yang hebat. Menantu Kelancu tidak semudah itu untuk dibunuh. Petik 2 Ketika dia memikirkan tentang bagaimana kecil itu berparade keliling kota, dia yakin ada semacam penyergapan yang menunggu. Dia hanya bisa membuntutinya dari bayang-bayang. Tapi dia tidak memperhatikan apapun. Ini membuatnya semakin waspada untuk bergerak. Alasan Black Queen Stoket bertahan selama ini bukan karena budidayanya yang tinggi, melainkan karena kehati-hatiannya. Untungnya, meskipun dia tidak bisa membunuh Suan, dia bisa menculik Wang Yuanlong di sepanjang jalan. Aku juga telah mendengar beberapa hal tentang menantu baru Kelancu. Dia tidak hanya di bawah perlindungan Kelancu, dia juga memiliki posisi di Akademi Bright Moon. Jika saya boleh bertanya, bagaimana rencana induk benteng untuk membunuhnya? Tanya wanita itu dengan rasa ingin tahu. Apa bos geng tidak akan tahu setelah aku membunuhnya? Cheng Suan jelas tidak ingin rencananya terungkap. Di saat yang sama, dia juga menjadi lebih waspada. Wanita itu tersenyum ketika melihat perubahan ekspresinya. Tolong jangan gugup penjaga benteng. Saya hanya khawatir karena ini bukan domain Black Queen Stocket. Apakah penjaga benteng membutuhkan bantuan Wellgang? Petik 2. Chen Suan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain jika saya ingin seseorang mati. Petik 2. Kalau begitu aku berharap Master Benteng sukses. Sedikit senyum muncul di mata wanita ini, tampilan ini benar-benar cukup untuk meluluhkan hati pria manapun. Chen Suan menatapnya dengan mata terpaku. Dorongan untuk berlari dan merobek tabir itu memakan pengekangan dirinya, tetapi rasionalitasnya masih berlaku. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, yang ini akan pergi dulu. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama. Dia agak khawatir sesuatu yang aneh akan tiba-tiba terjadi di kota, jadi mungkin lebih baik pergi lebih cepat daripada nanti. Sedangkan untuk wanita ini, dia akan menjadi satu-satunya hari itu. Tuan Benteng harus berhati-hati dalam perjalanan pulang, aku tidak akan melihatmu keluar. Kami pasti akan bertemu lagi. Wanita itu membungkuh. Bos geng itu sangat cantik, jadi tentu saja aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Chen Suan tertawa keras, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Ketika tubuhnya benar-benar menghilang, wanita berpakaian merah itu membuka kerudung di wajahnya. Dia mencibir, hanya katak mesum lainnya. Zuan pasti akan kaget jika dia ada di sini. Ini adalah seseorang yang dia kenal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pakaian dan sikap orang ini sama sekali berbeda dari biasanya. Di sisi lain, semua orang dikejutkan oleh kata-kata Kiyu Honglei. Cu Zongtian berteriak dengan panik, Apa? Nyonya Kiyu tahu di mana Wang Yuanlong? Petik 2 Kiyu Honglei tersenyum malu-malu, Tidak ada yang pasti, tapi saya menerima laporan bahwa seseorang yang mirip dengan Tuan Muda Wang dibawa ke distrik tertentu oleh beberapa orang. Kin Wanru sangat cemas. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya jika kamu tahu di mana dia berada? Ada terlalu banyak orang sebelumnya, jadi saya tidak yakin apakah berita itu akan keluar jika saya membicarakannya di luar. Juga, saya khawatir Chen Xuan membalas dendam pada saya setelah masalah ini. Kiyu Honglei tampak seperti dia benar-benar takut. Cu Zongtian menatap istrinya, dan kemudian dia berkata kepada Kiyu Honglei dengan suara lembut, Nona Kiyu tidak perlu khawatir, kami pasti akan mengirimkan orang untuk melindungi keselamatan Anda di masa depan. Namun, bisakah Anda memberi tahu kami alamatnya terlebih dahulu sehingga kami dapat mengirim beberapa orang untuk menyelamatkannya terlebih dahulu? Petik 2. Kin Wanru langsung marah ketika dia melihat suaminya menatapnya karena wanita lain. Tapi penyelamatan Wang Yuanlong sangat mendesak, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu jawabannya terlebih dahulu. Tapi siapa yang mengira Kiyu Honglei akan menggelengkan kepalanya dengan bibir tertutup? Apa artinya ini, Nona Kiyu? Cu Zongtian berkata dengan bingung. Kiyu Honglei berkata setelah sedikit ragu, aku hanya ingin memberi tahu Ah Su. Melihat mata semua orang berali padanya, Zuan tercengang. Apa bedanya ini? Mengatakan dan memberi tahu mereka adalah hal yang sama, bukan. Aku akan memberi tahu mereka nanti. Petik 2. Ini berbeda. Kiyu Honglei menggelengkan kepalanya. Penampilan menawannya yang biasa malah menjadi sangat tegas. Zuan tercengang. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan perbedaannya. Cu Zongtian malah mengambil sesuatu. Kenapa nyonya Kiyu memperlakukan Ah Su dengan sangat berbeda? Kiyu Honglei menyelinap Zuan, lalu dia berkata dengan malu-malu, karena aku menyukainya. Cu Zongtian sedang minum air, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hampir langsung menyemprotkannya. Kin Wanru kaget. Reaksi pertamanya adalah dia salah dengar. Mata cucu yang juga menjadi bulat sepenuhnya. Dia jelas tidak berharap mendengar jawaban ini. Zuan saat ini juga sedang diombang ambingkan badai. Apa yang wanita ini coba lakukan? Setelah keterkejutan awalnya, wajah Kin Wanru segera menjadi dingin. Nona Kiyu, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan sekarang? Kiyu Honglei mengangguk. Saya lakukan. Hati saya sudah dicuri oleh bakat, akal, dan karakternya dari pertemuan pertama kami. Aku langsung jatuh cinta padanya. Petik 2. Cu Zongtian menggosok telinganya. Kekasih sempurna yang dibicarakan Kiyu Honglei adalah Zuan. Meskipun dia tidak pernah memperlakukan menantu ini dengan terlalu buruk, jika dia jujur, meskipun dia bukan sampah semua orang memanggilnya, dia masih terlalu jauh dari kekasih yang sempurna, bukan? Alis Kin Wanru juga berkerut saat dia melihat Kiyu Honglei. Wanita ini terlihat cantik dan cerdik dari luar, tapi apa yang salah dengan matanya? Orang yang paling tidak terkejut adalah Cucu Yan. Bagaimanapun, dia tahu lebih banyak tentang urusan Zuan daripada yang lain. Tapi kenapa wanita ini sampai sejauh ini? Apakah dia bisa mengatakan bahwa dia juga luar biasa? Cucu Yan tanpa sadar menjadi sedikit tidak nyaman di dalam ketika dia menyadari bahwa rahasia ini hanya dia tahu sekarang diketahui oleh orang lain. Kiyu Honglei angkat bicara saat ini. Tapi saya juga memahami status saya dengan baik, saya sama sekali tidak punya hak untuk bersaing dengan kegagalan pertama. Apa yang saya cari hanya untuk tetap damai di sisi Ah Su? Seorang selir baik-baik saja, bahkan menjadi gadis pelayannya juga baik-baik saja. Saya akan sangat senang melayaninya. Petik 2 Chu Zong Tian Kin Wanru Chu Cuyan Kin Wanru merasa agak sulit untuk memulihkan ketenangannya. Apakah benar-benar ada gadis yang proaktif seperti ini? Sudah berapa lama sejak dia memasuki rumah mereka? Apakah satu hal jika seorang wanita datang mencarinya, tetapi dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menjadi selir? Dia mungkin akan mengejarnya jika ini adalah gadis biasa, tapi reputasi Kiyu Honglei di kota Bright Moon terlalu besar. Dia juga sangat cantik, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berurusan dengan gadis ini seperti biasanya. Mengapa kecantikan yang bahkan dia tidak bisa tidak kagumi seperti bocah Zuan ini? Bahkan Zuan sendiri sedikit tercengang. Keduanya memang berbagi waktu yang menyenangkan di Immortal Abode sebelumnya, tetapi tidak ada tempat di mana mereka mencapai titik di mana mereka akan berbicara tentang pernikahan. Juga, bukankah mereka hanya bermain game sebelumnya, kedua belah pihak bersekongkol melawan yang lain? Mengapa Anda tidak memainkan kartu Anda seperti orang normal? Chu Zongtian mengeluarkan sedikit batuk. Nona Kiyu, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi selir Zuan. Dia jelas tidak akan memperlakukan kata-kata pelayan atau budaknya dengan serius. Bagaimana orang bisa tahan seseorang dengan status Kiyu Honglei menjadi pelayan? Tapi dia benar-benar tidak bisa mengerti. Ada terlalu banyak pejabat tinggi dan individu terhormat yang dikalahkan oleh pesonanya. Semua dari mereka ingin mengambilnya sebagai istri mereka, namun semuanya ditolak tanpa kecuali. Semua orang bahkan mulai bertanya-tanya secara pribadi pria seperti apa yang benar-benar memenuhi standarnya. Banyak dari mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi di kota Brightmoon bahkan curiga bahwa dia ingin menjadi kepala rumah tangga. Mungkin dia mungkin berinvestasi pada beberapa bakat muda dan menjanjikan. Tapi pada akhirnya, dia memilih menjadi selir dari menantu keluarga lain. Apa-apaan ini? Iya, Kiyu Honglei mengangkat kepalanya. Ekspresinya tegas, seolah dia mengatakan sesuatu yang sangat dia banggakan. Kin Wanru tidak tahan lagi. Berhentilah bercanda. Orang macam apa nyonya Kiyu itu? Anda dapat menemukan suami yang Anda inginkan. Kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi selir ahsu? Petik 2 Zuan benar-benar terpana. Kata-kata macam apa itu? Bukankah kamu membuatku terdengar seperti sampah? Kiyu Honglei tersenyum. Memang banyak laki-laki yang bisa saya pilih, tapi saya hanya peduli dengan bakat dan karakter. Ahsu adalah satu-satunya pria yang bisa menggerakkan hatiku selama ini. Aku sudah tahu bahwa dia adalah takdirku sejak pertama kali kita bertemu. Petik 2 Zuan berpikir seperti neraka. Aku akan mempercayaimu. Pertama kali kita bertemu kamu sudah jelas-jelas berencana melawanku. Tapi yang lainnya masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua adalah penduduk setempat kota Bright Moon, jadi mereka jelas tahu betapa hebatnya reputasi Kiyu Honglei. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka. Kiyu Honglei melanjutkan, Saat itu, saya juga tahu bahwa status Ahsu agak sensitif. Saya telah sedikit lebih hemat tahun ini, menabung sejumlah uang juga. Jika Tuan dan Nyonya tidak keberatan, saya ingin membayar biaya untuk membebaskan diri saya di tempat Ahsu. Petik 2 Zuan hampir saja memuntahkan darah di tempat. Siapa yang membayar untuk kebebasan siapa? Bab 284 Lebih baik menjadi selir pahlawan daripada istri seseorang yang biasa-biasa saja. Qin Wanru mencibir ke dalam. Wanita ini akhirnya mengungkapkan niat aslinya. Pelayan atau budak itu semuanya hanya kepura-puran. Dengan status Kiyu Honglei, itu sama sekali tidak mungkin. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia datang jauh-jauh ke dalam Rilcu untuk mencuri pria orang lain. Benar-benar tidak masuk akal. Qin Wanru dengan paksa menekan amarahnya. Dia tidak bertingkah saat itu juga, malah tersenyum lebar kepada Zuan. Klan Chu kami selalu menjadi klan yang masuk akal. Kami tidak pernah mengandalkan otoritas kami untuk mendorong orang-orang biasa. Itulah mengapa ini terutama akan bergantung pada Ahsu sendiri, apakah dia mau atau tidak. Petik 2 Dia juga tidak ingin reputasi klan Chu ternoda. Ini adalah kekacauan yang dia buat, jadi dia harus membersihkannya sendiri. Tentu, saya bersedia. Mengapa saya harus menjadi Zuan berseru? Dengan jenis ratu pelacur cantik ini yang berinisiatif untuk membebaskan dirinya dan menjadi selirnya, mengapa dia menolak? Panggil saja aku Raja Mocers di masa depan. Tunggu, mengapa ini terdengar seperti saya mengkritik diri sendiri? Meskipun dia tidak keberatan melecehkan wanita, pertengkarannya dengan Qin Wanru terakhir kali membuatnya menyadari bahwa status menantu laki-laki yang tinggal benar-benar terlalu rendah. Dia benar-benar terikat pada klan, tidak dilindungi oleh aturan yang berbeda. Saya harus menyingkirkan status ini secepat mungkin. Lagi pula, aku sangat tampan, dan aku masih bisa merayu perempuan jika aku mengubah statusku. Ah, pah-pah-pah, apa Mocing of Wanita? Saya sangat tampan, sangat ramah, gadis-gadis dengan uang dan kecantikan secara alami tertarik pada saya. Bagaimana saya salah di sini? Qin Wanru Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 666 Rage. Dia awalnya mengira Zuan akan menemukan alasan untuk menolaknya. Menurut pendapatnya, tidak ada pria yang akan menyerahkan cucuan yang dihormati dan sama cantiknya untuk seorang gadis bordil, bahkan jika itu adalah ratu pelacur yang menyihir pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian akan menggunakan kesempatan ini untuk meredakan situasi. Tapi orang ini menolak berperilaku seperti orang normal. Sebagai seorang bangsawan, bagaimana dia bisa cukup tidak tahu malu untuk kembali ke dunianya? Saat dia terjebak dalam dilema, Cu Cuyan tiba-tiba berbicara. Saya tidak setuju. Cu Zong Tian dan Qin Wanru sama-sama terkejut. Putri mereka benar-benar langsung menentang ini. Cu Zong Tian adalah satu hal, tetapi Qin Wanru tahu tentang beberapa hal di antara keduanya. Jangan bilang putriku sangat menyukai Zuan. Putrinya yang seperti Dewi dan Kiyuhonglei yang sangat terkenal sama-sama mengejar pria yang sama. Mereka yang tidak tahu tentang detailnya mungkin benar-benar berpikir bahwa pria ini adalah orang yang luar biasa. Tapi kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki Zuan ini? Anda berhasil menjebak Qin Wanru untuk plus 2-3-3 kemarahan. Kiyuhonglei menatapnya dengan heran. Mengapa Nonacu pertama menentang ini? Menurut yang kudengar, sebenarnya kalian berdua tidak sedekat itu. Status Ahzu di klanmu juga sangat rendah, jadi melanjutkan ini hanya akan menyiksa kedua belah pihak. Petik 2 Zuan Mendesah Dalam Wanita ini mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Jika saya tidak tahu wanita ini memiliki agenda tersembunyi, saya mungkin akan meneteskan air mata. Apakah Zuan memberitahumu hal-hal ini? Ekspresi Cucu Yan agak mengerikan. Anda berhasil menguasai Cucu Yan untuk plus 5-8-7 rage. Zuan dalam hati berpikir bahwa istrinya benar-benar marah kali ini. Dia bahkan tidak memanggilnya Ahzu. Kiyuhonglei menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa pria yang luar biasa seperti Ahzu berbicara di belakang orang lain seperti ini? Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak perlu dia katakan, hal-hal yang disadari semua orang di Brightmoon City. Petik 2 Pria yang luar biasa. Cu Zong Tian dan Qin Wanru sama-sama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah dia tidak tahu apa arti kedua kata ini? Pikiran Cucu Yan malah gemetar. Sebenarnya, dia memiliki firasat bahwa ini masalahnya, tetapi dia secara tidak sadar memilih untuk menghindari memikirkannya. Tapi ketika dia mendengar ini dari mulut orang lain, barulah dia menyadari betapa salahnya Ahzu selama ini, betapa orang lain meremehkannya. Siapa bilang hubungan kita tidak baik? Cucu Yan merasa semakin bersalah ketika dia memikirkan hal-hal ini. Dia meraih Zuan dan menempel di lengannya. Kami telah melalui cobaan hidup dan mati serta kesengsaraan di penjara bawah tanah ursai. Kasih sayang kami satu sama lain jauh lebih dekat dari yang bisa Anda bayangkan. Benar kan? Ahzu. Petik 2 Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, tangannya yang lain mencubit pinggangnya, mengingatkannya untuk menjaga mulutnya. Cu Zong Tian benar-benar tercengang saat melihat betapa dekatnya putrinya dengan Zuan. Dia tanpa sadar melihat ke arah istrinya, matanya penuh kebingungan, apakah ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Bagaimana dia bisa mengharapkan Qin Wan Ru sama terkejutnya? Ini sama sekali tidak cocok dengan sifat putrinya. Merasakan permusuhan di sekitarnya, Zuan berkata sambil tersenyum, memang, kami suami dan istri merasakan kasih sayang yang luar biasa satu sama lain. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan istri saya. Hong Lei, saya khawatir Anda tidak punya pilihan selain menjadi selir. Petik 2 Dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Cu Cu Yan saat dia mengatakan ini. Ya ampun, inilah yang saya lewatkan. Seluruh tubuh Cu Cu Yan menjadi kaku saat dia melihat tindakannya. Dia begitu tegang seolah-olah dia akan segera meledak. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia mengerutkan bibirnya dan merelekskan seluruh tubuhnya. Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru hampir meludah ketika mereka mendengar Cu An langsung memintaki Yu Hong Lei menjadi selir. Sifat tidak tahu malu orang ini benar-benar ada di kelasnya sendiri. Tapi mereka dengan cepat menyadari apa yang terjadi di antara keduanya juga. Mereka menatap tangan yang melingkari pinggang putri mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan. Apakah putri mereka dan pria ini sudah menjadi suami dan istri sejati? Cu Zong Tian sebenarnya memperlakukan Zuan dengan baik dan sopan secara normal, tapi itu hanya karena dia menahan diri. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana putrinya yang berharga telah dipermainkan oleh babi, perasaan muram dan sedih itu adalah sesuatu yang bisa disimpati oleh semua ayah. Anda telah berhasil menguasai Cu Zong Tian untuk plus 211 rage. Secara komparatif, Qin Wan Ru sebenarnya sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia sudah mendengar dari putrinya tentang perawatan telanjang, jadi dia memiliki sedikit persiapan mental. Qiyu Hong Lei melihat keduanya yang direkatkan, senyum samar muncul di sudut bibirnya. Hong Lei jelas bukan tipe gadis yang tidak tahu malu dan kurang ajar yang ingin menghancurkan keluarga. Qin Wan Ru segera mengejek dalam hati ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukankah itu persis seperti dirimu? Wajah cucu yang juga menjadi dingin. Suasana hatinya juga jelas tidak terlalu bagus. Qiyu Hong Lei berkata, karena Ahzu tidak mau meninggalkan Nona Chu dan aku juga tidak ingin jauh darimu, maka kurasa aku akan menjadi adik perempuan rindu Chu. Aku ingin tahu apakah Nona Pertama Chu bersedia. Petik 2. Aku sudah punya adik perempuan. Cucu yang ingin langsung menolaknya, tetapi rasionalitasnya masih menang ketika dia memikirkan kesulitan klan Chu saat ini. Dia dengan dingin menambahkan, jika saya mengatakan bahwa saya tidak bersedia, akankah Nyonya Qiyu memilih untuk tidak memberi tahu kami tentang keberadaan Tuan Mudawang? Kata-kata kakak Chu benar-benar membuatku merasa sedikit malu. Namun, orang-orang seperti kita yang tersiksa oleh takdir hanya ingin mencari cinta sejati itu dalam hidup kita, jadi kita tidak bisa tidak menggunakan beberapa metode. Saya harap kakak tidak keberatan. Petik 2. Cucu yang masih merasa sedikit tidak nyaman. Gadis ini bahkan langsung memanggil kakaknya. Anda berhasil menguasai cucu yang untuk plus 369 rage. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara mendung, geng sinyonya Qiyu sangat terkenal. Terlalu banyak pria yang bersedia menjadikanmu istri utama mereka. Bukankah kamu akan merasa sedikit bersalah jika kamu menjadi selir Zuan kita? Petik 2. Bahkan dia agak bingung. Tidak peduli betapa luar biasanya Ah Su, dia hanyalah menantu terendah yang tinggal. Apa yang dia rencanakan? Aku tidak akan merasa bersalah. Qiyu Honglei berbalik dan menatap Zuan dengan tulus. Aku lebih suka menjadi selir pahlawan daripada istri orang biasa-biasa saja. Jika aku bisa menjadi wanita Ah Su, maka itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidupku. Bagaimana saya bisa menyebut ini sebagai tindakan yang salah? Petik 2. Cu Cuyan. Cu Zongtian. Qin Wanru. Zuan adalah satu-satunya yang berjuang menahan tawanya seperti orang idiot. Wajah Cu Cuyan menjadi suram. Hanya setelah terdiam beberapa saat dia berkata, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Nonakiyu. Bagaimana Anda mengetahui tentang keberadaan Tuan Mudawang? Bagaimanapun, Kelancu kita tidak dapat menemukannya bahkan setelah memindahkan semua orang kita. Petik 2. Apakah kakak perempuan mencurigai bahwa akulah yang mengirim orang untuk menculik Tuan Mudawang? Dari mana Honglei mendapatkan keberanian untuk melakukan hal semacam ini? Qiyu Honglei tersenyum. Hanya saja setiap orang memiliki metode masing-masing. Immortal Abode kami memiliki semua jenis tamu, jadi arus informasi sedikit lebih cepat daripada tempat lain. Saya kebetulan mengambil informasi ini juga. Petik 2. Cu Cuyan mengangguk, menemukan penjelasannya masih bisa diterima. Baiklah, aku setuju dengan mengizinkanmu bergabung dengan keluarga kami. Ketika saatnya tiba, Kelancu juga akan mengirim orang untuk membayar biaya untuk membawa Anda keluar dari Immortal Abode dan secara resmi menerima Anda. Anda bisa memberitahu kami di mana Tuan Mudawang sekarang, kan? Petik 2. Bab 285, Kebakaran di Taman Belakang. Wajah Cu Zongtian dan Qin Wanru menjadi pucat ketakutan ketika mereka mendengar kata-katanya. Qin Wanru segera menarik putrinya ke samping. Cuyan, kamu tidak bisa membuat keputusan yang gegabuh. Kami akan memikirkan cara yang berbeda. Petik 2. Cu Zongtian di sisi lain sedang melihat Suan dengan ekspresi yang sangat rumit. Menantu laki-lakinya ini benar-benar sesuatu yang lain. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang istimewa tentang dia, mereka semua bahkan melihatnya seperti sampah. Mereka sudah sangat cemburu ketika mendengar bahwa dia akhirnya menikahi rindu pertama klancu. Namun sekarang, Qiu Honglei yang benar-benar menakjubkan ini bahkan jatuh cinta padanya. Dia bahkan melemparkan dirinya ke arahnya dengan sangat agresif. Apakah ini bahkan keberuntungan lagi? Apakah dia pahlawan di kehidupan masa lalunya atau semacamnya? Saya, bahkan dengan statusku sebagai bright moon duke, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan gadis seperti Qiu Honglei kecuali aku menggunakan otoritasku, kan? Mengapa saya tiba-tiba merasa agak masam? Pahlawan dalam situasi ini, Zuan, sedang memikirkan tentang sinetron-sinetron di dunia masa lalunya. Ada banyak waktu di mana pahlawan wanita akan menyerahkan tubuh mereka kepada penjahat ketika protagonis ditangkap. Lalu apakah Qiu Honglei itu penjahat? Dan saya adalah pahlawan wanita. Tapi ini tidak terasa buruk sama sekali. Saya akan mengambil satu sama lain. Cucu Yan juga angkat bicara saat ini. Saya tahu apa yang saya lakukan ibu. Banyak masalah klan sudah ditempatkan di bawah manajemen Cucu Yan. Sampai batas tertentu dia sudah menjadi wakil ketua klan. Kin Wan Ru juga tidak bisa berkata banyak setelah mendengar bahwa dia membuat keputusan. Tapi kenapa dia merasa sangat tidak nyaman? Klan apa di kota Bright Moon? Tidak, di seluruh dinasti Zhou Agung yang memiliki menantu yang tak terkendali ini. Sudah berapa lama sejak dia bergabung dengan klan? Dan dia sudah memiliki selir. Momomomong, bisakah menantu yang tinggal di rumah bahkan memiliki selir? Keluarga istri bahkan membantunya mendapatkan selir. Mengapa saya merasa seperti semua orang mendaki di atas klan Cucu kita hari ini? Siapakah pangkat seorang duke di sini? Anda telah berhasil menjebak Kin Wan Ru selama plus enam enam plus enam puluh enam plus enam puluh enam puluh enam. Kiyu Honglei santai di dalam ketika dia mendengar persetujuan Cucu Yan. Tindakannya memang membawa risiko yang cukup besar. Jika klan Cucu benar-benar tidak setuju, maka segalanya akan menjadi rumit. Dia juga tahu untuk keluar saat dia berada di depan. Karena pihak lain setuju, maka dia tidak akan memainkan trik lain. Dia segera berbicara tentang keberadaan Wang Yuan Long untuk menenangkan amarah mereka. Dari informasi yang saya terima sebelumnya, Tuan Muda Wang tampaknya disimpan di Kliver Jadelen. Kliver Jadelen, Cu Zong Tian berpikir sendiri, tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Dia sebenarnya ditahan di rumah bordil. Semua anak buah mereka sedang mencari tempat-tempat terpencil dan tersembunyi itu, tetapi pihak lain bersembunyi tepat di kota. Yue San, Cu Zong Tian segera memberi perintah. Karena mereka tahu di mana Wang Yuan Long berada, maka sisanya menjadi lebih mudah. Jenis masalah ini tidak mengharuskan dia meninggalkan dirinya sendiri. Dengan Yue San memimpin sekelompok pasukan elit, mereka akan dapat menjaga bahkan Chen Xuan jika dia muncul. Yue San dengan cepat menerima perintah itu dan pergi. Kemudian, Cu Zong Tian menatap Qiyu Honglei. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Wang Yuan Long, dia lebih peduli tentang kebahagiaan putrinya. Cu Zong Tian memikirkan sedikit kata-katanya. Jadi, Nona Qiyu, mengapa kamu akhirnya menyukai Zuan? Sejujurnya, saya merasa agak sulit untuk percaya bahkan sekarang. Petik 2 Qin Wan Ru dan Cu Cu Yan di samping mengangguk setuju penuh. Mereka tidak mengatakan Zuan buruk, tapi masalah ini terlalu aneh. Dukai Bright Moon yang terhormat, saya sebenarnya juga tidak tahu. Cinta bergerak dengan cara yang aneh. Hari-hari ini, saya hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran saya, dan itu adalah menikah dengannya, kata Qiyu Honglei dengan ekspresi malu-malu. Cu Cu Yan menatap tajam Zuan. Apa sih yang dilakukan pria ini untuk menipu gadis ini? Anda telah berhasil menguasai Cu Cu Yan selama plus 33 plus 33 plus 33. Zuan tertawa terbahak-bahak saat melihat poin Rage masuk. Kecemburuan istrinya sangat mengemaskan. Cu Zong Tian juga tercengang. Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela nafas dan berkata, bagaimana Nyonya Qiyu berencana untuk meninggalkan kediaman abadi jika Wang Yuanlong berhasil diselamatkan. Saya dapat mengirim beberapa orang untuk menebus wanita itu. Petik 2 Qin Wan Ru menendang suaminya dengan keras di bawah meja, membuat Cu Zong Tian benar-benar tercengang. Dia segera bertanya dengan transmisi suara, Nyonya, ada apa? Qin Wan Ru menjawab, mengapa Anda begitu proaktif dalam masalah ini? Apakah Anda ingin sekali membawanya ke perkebunan kami atau semacamnya? Petik 2 Cu Zong Tian membela diri dengan panik, Nyonya, apa yang kamu katakan? Kami sudah berjanji padanya, Kelancu telah sebaik kata-kata mereka selama ratusan tahun. Kami tidak bisa membiarkan reputasi kami hancur di bawah tangan kami. Petik 2 Apakah Anda sama sekali peduli dengan putri Anda? Sepertinya Anda sudah ingin menyeret rubah betina untuk bersaing dengannya. Qin Wan Ru menendang dengan lebih banyak kekuatan. Apakah kamu benar-benar melakukan ini untuk Ah Su atau untuk dirimu sendiri? Cu Zong Tian tersenyum pahit, Nyonya, Bukannya kamu tidak tahu tentang situasiku. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti ini? Petik 2 Wajah Qin Wan Ru memerah. Dia tahu bahwa dia sangat cemburu di sini. Tapi begitulah dia, jadi dia tidak mau mundur begitu saja. Dia terus mengerutu, bahkan jika kamu tidak bisa menyentuhnya, hanya melihat mungkin masih merupakan jenis kenikmatan kan? Ini adalah seekor rubah betina yang bahkan membuat detak jantungku menjadi lebih cepat saat aku melihatnya, apalagi kalian. Petik 2 Cu Zong Tian Dia menyadari bahwa membicarakan alasan dengan istrinya bukanlah langkah yang cerdas. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menutup mulutnya. Qiyu Hong Lei menatap mereka berdua. Seolah dia menebak apa yang mereka bicarakan, dia berkata sambil tersenyum, aku tidak perlu merepotkan Bright Moon Duque untuk ini. Saya telah menyisihkan beberapa tabungan selama tahun-tahun ini, dan saya sudah membicarakan banyak hal dengan Mama Hua di Immortal Abode. Tidak ada masalah dengan saya membebaskan diri saya sendiri. Petik 2 Semua orang saling memandang dengan cemas. Bahkan Kin Wan Ru pun kagum. Dia telah melihat orang-orang membuat pilihan bodoh yang membuat mereka kehilangan uang alih-alih menghasilkan uang, tetapi tidak seperti ini. Mereka awalnya merasa seperti Kelancu benar-benar merugi dengan membiarkan putri mereka menikahi Zuan, tetapi dibandingkan dengan Qiyu Hong Lei ini, sama sekali bukan apa-apa. Tetapi Kin Wan Ru merasa semakin kesal ketika dia memikirkan bagaimana putrinya harus berbagi seorang pria dengan seorang gadis bordil. Dia berkata dengan dingin, Kelancu kita masih bisa membayar sejumlah uang ini. Jika kita membiarkan Nona Kiyu membebaskan dirinya dan berita tersebar, Kelancu kita akan menjadi bahan tertawaan. Petik 2 Kiyu Hong Lei menggelengkan kepalanya. Madam Chu, saya ingin menjelaskan satu hal. Saya tidak menikah dengan Kelancu, saya bukan seseorang yang termasuk Kelancu, melainkan Ah Su. Itulah mengapa saya benar-benar tidak berani bertindak begitu tidak tahu malu untuk mengambil uang guru dan nyonya. Petik 2 Kin Wan Ru Chu Zong Tian Chu Chu Yan Bahkan Zuan tidak bisa menahan nafas kagum. Hong Lei, kamu benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik. Diam. Chu Chu Yan dan Kin Wan Ru sama-sama menatapnya. Anda berhasil menguasai Chu Chu Yan untuk plus 250 rage. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 250 rage. Zuan dengan bijak menutup mulutnya. Dia sudah menjadi pemenang dari semua ini, namun dia masih menimbulkan masalah. Tidak heran mereka marah padanya. Kiyu Hong Lei tampak seperti ketakutan. Dia menatap Zuan dengan malu-malu, dan kemudian matanya kembali ke orang-orang Kelancu, ekspresinya sesedih mungkin. Chu Chu Yan merasakan gelombang kejengkelan dalam dirinya. Saya bahkan tidak membentak Anda, untuk siapa Anda melakukan pertunjukan ini. Kin Wan Ru juga sangat kesal. Gadis ini membuat mereka terlihat seperti monster di sini. Tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan di sini. Itu semua salah Zuan. Keduanya menatap Zuan lagi. Anda berhasil menguasai Chu Chu Yan untuk plus 444 rage. Anda berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 444 rage. Zuan tiba-tiba mendapatkan inspirasi kilat saat melihat poin rage ini. Dia menemukan cara lain untuk membunuh poin rage. Sepertinya memiliki lebih banyak pacar dekat tidak hanya menimbulkan kecemburuan dan donasi poin rage semua orang. Aku bahkan bisa mendapatkan poin rage dari pacar dekatku sendiri. Orang-orang dengan harem semua takut gadis mereka akan marah satu sama lain, tapi aku berbeda. Semakin banyak mereka bertarung, semakin baik. Semakin marah mereka, semakin banyak poin rage yang saya kantongi. Aku benar-benar jenius. Chu Chu Yan menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Nona Kiyu tidak ingin menjadi bagian dari klancu, tapi Ah Su adalah bagian dari klancu. Bahkan jika kita tidak membicarakan hal-hal lain, di mana Nona Kiyu berencana untuk hidup. Petik 2 Omelan kakak itu benar. Orang yang rendah hati ini telah menerima begitu saja. Kiyu Honglei tersenyum. Mengenai di mana, aku jelas akan berada di manapun Ah Su tinggal. Tapi jika dia bersama dengan kakak perempuan, maka pura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Sudah cukup jika Anda mengatur kamar kecil untuk saya. Petik 2 Segumpal amarah menempel di dadanya. Wanita ini jelas tahu bahwa aku tidak tinggal bersama Zuan. Bukankah dia mengatakan ini dengan sengaja? Ah Su pasti menumpahkan semuanya, atau bagaimana dia tahu semua ini? Chu Chu Yan menatap Zuan lagi dengan tatapan penuh kebencian. Anda berhasil menguasai Chu Chu Yan untuk plus 666 rage. Kin Wanru mencibir ke dalam. Wanita ini benar-benar layak berada dari tempat seperti Immortal Abode. Metodenya sangat ganas. Bagaimana gadis kecilku yang murni bisa menjadi tandingannya? Ini tidak akan berhasil, saya harus membantu putri saya. Zuan ingin meredakan ketegangan. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli di mana saya tinggal, haha. Dia berpikir dalam hati bahwa dia bahkan tidak keberatan jika ketiganya tetap bersama. Tapi demi menjaga kepalanya tetap di pundaknya, dia dengan bijak memilih untuk menyimpan kata-kata ini untuk dirinya sendiri. Kin Wanru berkata, Nona Kiyu, hari ini sudah larut. Mari kita bahas masalah ini secara perlahan lain kali. Disinilah pengalamannya dimulai. Dia berencana untuk menyingkirkan gadis ini terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan hal-hal secara pribadi di lain waktu. Siapa sangka Kiyu Honglei akan berkata dengan wajah sedikit memerah, sebenarnya, saya tidak harus kembali. Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga aku sudah menjadi milik Ah Su. Petik 2. Zuan. Cucu yang tiba-tiba bangkit. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Gelombang energi yang sangat dingin tiba-tiba menyebar keluar. Anda berhasil menguasai cucu yang untuk plus 1024 rage. Ketika dia baru saja akan mengatakan sesuatu, jejak kemerahan yang tidak wajar tiba-tiba melintas di wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya. Bahkan sebelum darah mendarat di tanah, itu sudah berubah menjadi kristal. Madu. Zuan berteriak. Ekspresinya yang nakal menghilang tanpa jejak. Dia segera mendukungnya. Ekspresi Kiyu Honglei berubah. Ada desas-desus bahwa cucu yang menderita luka dalam yang serius, tetapi ada beberapa orang lain yang mengatakan bahwa dia sebenarnya baik-baik saja. Sekarang dia menyaksikan adegan ini, dia tahu bahwa kondisinya jauh lebih buruk daripada rumor yang beredar. Enyah. Kaulah yang melukainya seperti ini. Apakah kamu masih punya keberanian untuk menyentuhnya? Kin Wan Ru menjadi gugup. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya ke samping. Anda berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 678 rage. Zuan berkata dengan dingin, Akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin melampiaskan amarah Anda atau Anda ingin membantu menyelamatkan Cuyang? Petik 2. Kin Wan Ru merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia ingat putrinya mengatakan bahwa dia lah yang merawatnya selama periode ini. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Zuan menggendong cucu yang dan buru-buru membawanya kembali ke kamarnya. Kin Wan Ru juga mengikuti mereka dengan panik. Cu Zong Tian melihat bahwa istrinya sebenarnya tidak membantah ketika Zuan berkata bahwa dia akan menyelamatkan Cuyang. Dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Namun, dia memercayai penilaian istrinya. Dengan demikian, dia tetap tinggal untuk menghadapi akibatnya. Nona Kiyu, hari ini sudah larut. Kota ini tidak terlalu damai akhir-akhir ini, jadi tolong beristirahatlah di perkebunan malam ini. Petik 2. Kiyu Honglei tahu bahwa dia khawatir dia akan mengungkapkan kondisi sebenarnya cucu yang kepada orang luar. Dia membungkuk sedikit. Terima kasih Bright Moon Duque. Saya benar-benar harus meminta maaf untuk masalah hari ini. Petik 2. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Cu Zong Tian melambaikan tangannya dengan cara yang agak gelisah. Kirimkan seseorang untuk membawa Nyonya Kiyu ke kamar untuk beristirahat. Dia juga khawatir tentang kondisi cucu yang, jadi dia juga pergi dengan tergesa-gesa. Dia sedang tidak mood untuk menghadapinya. Dimengerti. Segera ada orang yang membawa Kiyu Honglei. Kiyu Honglei tiba-tiba tersenyum manis. Maaf, Anda berencana untuk membawa saya ke kamar mana? Jelas ruang tamu. Jiwa pelayan ini bahkan akan meninggalkan tubuhnya dari senyumannya. Bagaimana kalau Anda membawa saya ke kamar Tuan Muda? Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apakah Tuan dan Nyonya tidak memberitahumu? Tapi ini yang mereka atur. Petik 2. Ah, begitukah? Baik-baik saja maka. Bab 286, Dewi dalam kondisi kritis. Tuan membawa Cuyang kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, dia mendorong Kin Wan Ru ke pintu masuk dan berkata, Ibu mertua, tolong bantu saya menjaga pintu masuk. Jangan biarkan siapapun masuk. Petik 2. Kin Wan Ru tidak menyangka dia akan menampilkan kekuatan yang begitu besar. Dia mendapati dirinya didorong keluar bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Saya sudah memerintahkan beberapa pelayan untuk mencari Tabib Bao dan Tabib Surgawiji. Ini cukup selama Anda menstabilkan kondisi Cuyang untuk saat ini. Petik 2. Zuan menggeleng. Mereka tidak akan datang tepat waktu. Selain itu, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa tentang kondisi Cuyang saat ini. Petik 2. Kin Wan Ru menjadi sangat marah. Keduanya dikenal karena keahlian medisnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda dapat melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa? Petik 2. Orang ini telah menarik rubah betina ini dan menempatkan putrinya dalam keadaan genting. Kemarahannya membara di dalam dirinya. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 787 poin kemarahan. Zuan dengan cepat menjawab, saya pasti lebih rendah dari mereka dalam hal pengobatan penyakit lain. Namun, tidak ada yang memahami kondisi Cuyang lebih jelas dari saya. Tetap di pintu masuk dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Aku tidak boleh terganggu sama sekali. Petik 2. Dia tidak menunggu balasannya, tetapi menutup pintu dengan kuat di depan wajahnya dengan suara keras. Hidung Kin Wan Ru hampir rata. Dia baru saja akan meledak, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa kedua putrinya telah menyebutkan bahwa dialah yang telah merawat Cuyang. Perbaikan Cuyang sejauh ini memang membuktikan keefektifan pengobatannya. Dia juga tahu bahwa pakaian Cuyang harus dilepas untuk melakukan perawatan ini. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang luar. Dia menggembungkan pipinya dengan marah dan berdiri di dekat pintu masuk. Dia perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah dengan dia setelah putrinya diselamatkan. Cu Zong Tian akhirnya berhasil, bersama dengan Cu Huan Zhao, yang bergegas setelah mendengar berita itu juga. Keduanya sangat ingin masuk dan memeriksanya, tetapi mereka dihentikan oleh Kin Wan Ru. Jangan masuk ke dalam, sekarang bukan waktu yang tepat, kata Kin Wan Ru. Cu Zong Tian bingung. Apa maksudmu? Ini bukan waktu yang tepat. Saya hanya ingin melihat putri saya sendiri. Sesuatu menyerang Cu Huan Zhao. Apakah kakak ipar memperlakukan kakak perempuan? Kin Wan Ru mendengus sebagai pengakuan. Cu Huan Zhao menghela nafas lega. Maka kakak besar harus baik-baik saja. Kin Wan Ru mengerutkan kening. Mengapa putri keduanya sangat mempercayai Su Huan? Sepertinya dia sedikit memujanya. Apakah ada sesuatu yang tidak saya sadari? Cu Zong Tian memikirkan kembali percakapan sebelumnya yang dia lakukan dengan Su Huan di depan Kiyuhong Lei. Percakapan antara ibu dan anak ini juga cukup aneh. Setelah ragu-ragu, Kin Wan Ru memberitahu dia tentang perawatan yang diterima putri mereka, dan bagaimana Su Huan yang melakukannya. Jadi, peningkatan kondisi Cu Yan karena dia, Cu Zong Tian tercengang. Tunggu, kamu bilang dia harus melepas bajunya selama perawatan. Kin Wan Ru mengangguk. Iya, karena dia perlu menggunakan akupuntur untuk menghilangkan energi dingin dari tubuh Cu Yan. Petik 2 Cu Zong Tian tetap linglung untuk waktu yang lama. Anak perempuan yang dia sayangi dan besarkan dengan begitu banyak cinta benar-benar telah dirusak oleh seekor babi. Tidak mungkin dia tetap tidak terpengaruh. Hubungan mereka sudah mencapai tingkat keintiman ini. Mungkin hanya karena parahnya situasi, kata Kin Wan Ru, suaranya diwarnai dengan ketidakpastian. Dia tidak membiarkan dirinya percaya bahwa sebelumnya putrinya akan menyukai Su An. Tetapi reaksi cemburu putrinya sebelumnya tidak luput dari perhatiannya. Selain itu, seseorang yang luar biasa seperti Kiyuhong Lei datang untuk menawarkan dirinya dengan cara seperti itu. Pikiran tentang putrinya yang jatuh cinta pada pria ini sepertinya tidak lagi dapat diterima. Tapi kenapa? Mengapa saya tidak bisa mencari tahu apa yang begitu luar biasa tentang Su An ini? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak gadis luar biasa menyukainya? Bahkan putri bungsunya sendiri bersikap patuh di sekitarnya. Apakah anak ini benar-benar memiliki kelebihan yang tidak saya ketahui? Di dalam, Su An sibuk memeriksa kondisi Cucu Yan. Kemarahannya telah mengacaukan energi dingin di tubuhnya. Semua pekerjaan yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini sia-sia. Apalagi kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelum dirawatnya. Seolah-olah badai salju besar menghancurkan tubuhnya dari dalam, akan melenyapkan kekuatan hidupnya kapan saja. Pergi! Saya tidak ingin diselamatkan oleh Anda. Cucu Yan mengulurkan tangan untuk mendorongnya pergi, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Sebaliknya, tubuhnya terkulai lemas ke pelukannya. Su An buru-buru mendukungnya. Jangan bertindak begitu gegabuh. Situasi Anda genting, dan Anda bisa mati kapan saja. Petik 2 Apa buruknya mati? Aku seharusnya sudah lama mati. Suara Cucu Yan tidak bernyawa, tidak memiliki sedikitpun energi masa muda. Su An berseru dengan panik, aku hanya berhasil menyelamatkanmu di penjara bawah tanah. Bagaimana Anda bisa menyerah pada diri sendiri seperti itu? Petik 2 Ketika dia mendengar dia menyebutkan kejadian di penjara bawah tanah, ekspresi Cucu Yan melembut. Namun, kejadian baru-baru ini dalam penelitian itu muncul di benaknya lagi, dan alisnya berkerut sekali lagi. Su An sedang memeriksa denyut nadinya, dan sedang memeriksa kondisinya dengan cermat saat dia merasakan gelombang fluktuasi lain dalam auranya. Dia segera berkata, apakah kamu marah tentang apa yang terjadi barusan? Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Petik 2 Apa yang membuatku marah? Setelah saya mati, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda, dan itu bahkan akan membantu Anda bersama nona kyu itu. Mungkin karena kelemahannya saat ini, Cucu Yan menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya seperti biasanya. Su An tidak bisa menahan tawa. Ternyata istriku cemburu. Omong kosong, Siapa yang cemburu? Wajah Cucu Yan menjadi merah, dan dia dengan cepat menoleh ke samping. Dia tidak ingin melihatnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya sangat marah? Ini sama sekali tidak seperti saya. Perasaannya campur aduk. Apakah ini benar-benar karena dia? Su An berkata, Sayang, aku ingat menanyakan ini beberapa kali, tapi kamu selalu mengatakan bahwa kamu tidak keberatan jika aku mencari wanita lain, kan? Wajah Cucu Yan menjadi dingin. Benar, itulah yang saya katakan. Mengapa Anda membicarakan ini sekarang? Apakah ini adil? Kami berdua adalah pasangan hanya dalam nama dan nyaris tidak berbicara, jadi tentu saja aku tidak akan dengan egois mengikatmu. Tapi sekarang, kita berdua sudah. Anda telah berhasil menguasai Cucu Yan untuk 233 poin kemarahan. Sayang, bagaimanapun juga kamu cemburu. Su An dengan lembut memeluknya. Tubuhnya sedingin balok es, tapi itu tidak keras. Sebaliknya, itu terasa selembut kapas terbaik. Cucu Yan baru saja hendak mendorongnya menjauh, tapi dia mendengar dia melanjutkan, sebenarnya tidak ada apa-apa antara diriku dan Kiyu Hong Lei itu. Aku juga tidak tahu kenapa dia berbicara seperti itu. Mungkin aku terlalu tampan, dan dia menginginkan tubuhku. Tapi aku benar-benar belum, belum melakukan apapun dengannya yang akan mengecewakanmu. Aku bisa bersumpah sekarang. Malam yang dia alami bersama Snow muncul di benaknya, tetapi untungnya, dia berhasil dengan cepat mengubah apa yang akan dia katakan. Betulkah? Kekuatan kontrak di dunia ini mengikat. Bahkan tanpa sumpah, Cucu Yan memiliki keyakinan kuat bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian lagi, mengapa dia sangat ingin memukulnya ketika dia mengatakan bahwa Kiyu Hong Lei menginginkan tubuhnya? Tentu saja, saya memiliki seorang istri di rumah yang terlihat seperti Dewi bagi saya. Mengapa saya harus peduli dengan gadis lain? Zuan berkata sambil tertawa. Wajah Cucu Yan memerah. Nyonya Kiyu itu jelas juga cantik. Motifnya mungkin tidak semurni itu. Aku hanya belum tahu apa sebenarnya yang dia incar, kata Zuan, suaranya semakin gelap. Cucu Yan secara bertahap menarik dirinya keluar dari kedalaman amarahnya, pikiran logisnya menegaskan kembali kendali. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kedengarannya sedikit aneh. Mengapa seseorang sekaliber dia akhirnya menyukaimu? Petik 2 Zuan menggertakan giginya tanpa suara. Aku berusaha keras untuk menghiburmu di sini. Bagaimana Anda bisa berbalik dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Cucu Yan terkikik melihat reaksinya. Bagi Zuan, rasanya seperti pencairan salju pertama di musim semi. Baiklah, aku tahu kamu menawan. Mungkin dia benar-benar menyukaimu. Petik 2 Itu lebih seperti itu, Zuan mendengus, harga dirinya yang terluka pulih. Namun, suasana hatinya langsung turun setelahnya. Sayang, kondisimu benar-benar tidak bagus. Cucu Yan juga kehilangan senyumnya. Sebagai seorang kultifator, dia sangat menyadari kondisinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, inilah mengapa aku berkata aku seharusnya mati saat itu. Aku sudah hidup begitu lama, dan seharusnya aku lebih dari puas. Sangat disayangkan bahwa klan Cu berada di tengah badai besar sekarang, dan Lil Huang Zhao juga belum dewasa. Petik 2 Zuan segera memotongnya. Bagaimana Anda bisa tetap mengkhawatirkan orang lain pada saat seperti ini? Biarkan aku selesai berbicara. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi, kata Cucu Yan, menahan rasa sakit. Klan Cu kami saat ini terjebak di antara Kaisar dan Faksi Rajaki. Kami sedang berjuang melawan arus sekarang. Sayangnya, klan kami memiliki tradisi dan kehormatan seribu tahun yang harus kami junjung tinggi, dan kami tidak ingin ditelan oleh pihak manapun. Itulah mengapa situasi saat ini tidak terhindarkan. Sebelumnya, dengan saya di sekitar, kami masih bisa mencoba bertahan sampai Kaisar baru naik tahta. Sekarang, sepertinya tidak ada kesempatan sama sekali. Akan sulit bagi ayahku untuk bertahan sendirian. Ah Su, setelah aku pergi, bisakah kamu membantu Cu? Dia menghela nafas. Lupakan, hari-harimu diklan Cu jauh dari menyenangkan. Permintaan saya terlalu egois. Terlepas dari semua itu, saya masih berharap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi pada Kelancu, tolong bantu saya menjaga Lil Huan Zhao. Aku tahu kalian berdua cukup dekat. Juga, aku masih punya adik. Ahem? Ahem. Adik laki-laki yang sedang belajar di ibu kota. Jika memungkinkan, tolong bantu saya menyelamatkan dia dari lautan penderitaan ini juga. Petik 2. Suaranya yang lemah akhirnya terdiam. Zuan ingin tertawa, tapi dia juga merasa patah hati. Mengapa sepertinya Anda mengucapkan kata-kata terakhir Anda? Siapa bilang kamu akan mati? Petik 2. Cucu yang tertawa, meskipun tampaknya itu membuatnya tertekan. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi setidaknya saya memiliki penilaian sebesar ini. Kondisiku saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh makhluk abadi. Aku puntur pencabut es sebelumnya juga tidak akan berguna sekarang. Petik 2. Saat itu, embun beku di tubuhnya masih pada level yang bisa dikendalikan. Itulah mengapa itu masih bisa dicabut sedikit demi sedikit melalui penggunaan jarum. Namun, embun beku di tubuhnya sekarang benar-benar di luar kendali, melanda dirinya seperti badai salju. Sedikit yang bisa diekstraksi melalui aku puntur tidak akan berarti banyak. Seorang yang abadi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku bisa. Kamu harus tahu bahwa masih ada cara lain. Zuan menatap matanya yang indah. Cucuyan menatap kosong. Butuh waktu lama baginya untuk memahami maksudnya. Wajahnya pucat karena lemah, tiba-tiba memerah. Tidak, sama sekali tidak. Anda lebih baik mati daripada menyetujuinya. Zuan sangat kecewa. Tentu saja, cucuyan tanpa sadar berseru. Segera menyadari kesalahannya, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, ini bukan karenamu. Huh, bagaimana aku bisa menyetujui hal seperti itu? Bagaimanapun, kita adalah suami dan istri. Zuan tersenyum. Kami hanya pasangan palsu. Cucuyan buru-buru mengoreksi. Palsu, Zuan tidak bisa menahan diri. Kami sudah resmi menikah, dan semua orang di kota Bright Moon tahu bahwa kami adalah suami dan istri. Selain itu, kami telah melakukannya sebelumnya. Petik 2 Bingung, Cucuyan mencoba untuk membela diri, tetapi Zuan melanjutkan, selain itu, jika kamu benar-benar tidak mau, mengapa kamu menjadi sangat marah ketika kamu mengetahui tentang apa yang terjadi antara Qiyuhong Lei dan diriku sendiri? Aku, Cucuyan bingung, pikirannya kacau balau, dan dia tidak yakin harus berpikir apa lagi. Melihat kebingungannya, Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menciumnya. Inilah saatnya bagi seorang pria untuk lebih proaktif. Seringkali, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita ditutup oleh lapisan terakhir yang lebih tipis dari kertas. Setelah rusak, semuanya akan mengalir dengan lancar. Jika mereka selalu menahan, keduanya mungkin hanya akan tumbuh semakin jauh. Merasa bibirnya menyentuh bibirnya, mata Cucuyan membelalak. Cengkeramannya pada pakaiannya semakin erat. Bab 287 banding 287 Tabib Cuistet, Bao Yowlu, sudah bergegas ke sana. Dia baru saja akan membuka pintu ketika Kin Wan Ru menghentikannya. Nyonya, apa artinya ini? Bukankah nona muda itu sakit parah? Bao Yowlu bertanya dengan bingung. Wajah Kin Wan Ru menjadi merah. Um, ada seseorang di dalam, jadi itu tidak terlalu cocok untuk dimasuki sekarang. Petik 2 Apa? Apakah Tabib Surgawiji datang? Bao Yowlu tanpa sadar membelai janggut putihnya saat melihat kilatan rasa malu Kin Wan Ru. Nyonya benar-benar menakjubkan, hati saya mungkin akan tergerak jika saya 20 tahun lebih muda. Tuan Cu cukup diberkati, hanya itu sangat disayangkan. Sai, nasib benar-benar mempermainkan orang. Tidak, itu orang lain. Saya harus merepotkan Tuan Bao untuk menunggu sebentar, Kin Wan Ru menjelaskan. Oh, apakah ada orang lain dengan kahlian pengobatan luar biasa di kota Bright Moon? Maka yang lama ini akan bisa memperdalam pengalaman saya. Bao Yowlu memandang ke arah rumah dengan rasa ingin tahu. Kin Wan Ru segera merasa canggung. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan banyak hal nanti. Cu Zong Tian sudah mondar-mandir dengan gugup. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia menarik istrinya ke samping dan bertanya, Mada, apakah Ah Zu benar-benar bisa diandalkan? Haruskah kita meminta Tuan Bao untuk melihat dulu atau membawa Tabib Ji? Petik 2 Dia merendahkan suaranya di bagian kedua agar tidak melukai harga diri Bao Yowlu. Kin Wan Ru juga tidak percaya diri. Aku juga benar-benar tidak tahu, tapi Cu Yan sepertinya sangat mempercayainya. Dia mungkin bisa diandalkan. Petik 2 Cu Huan Zhao juga berteriak. Saya juga mempercayai saudara ipar saya. Dia pasti akan menyembuhkan kakak perempuan. Petik 2 Kin Wan Ru menusuk dahi putrinya, berkata dengan Hef, Apa yang diketahui bocah nakal sepertimu? Ekspresi tertegun ada di wajah Cu Zontian. Kamu bahkan tidak yakin juga, tapi kamu membiarkan dia memperlakukannya. Cukup, cukup. Kin Wan Ru merasakan gelombang kecemasan. Kemana kamu mengirim iblis rubah itu? Setan rubah. Cu Huan Zhao memandang mereka berdua dengan bingung. Cu Zontian buru-buru berkata, Ada seorang anak di sini. Kata-kata apa yang kamu gunakan? Kin Wan Ru mendengus. Apakah aku salah? Mengapa Cu Yan akan sangat marah jika wanita itu tidak datang mengetuk pintu kami? Petik 2. Meskipun dia bertindak keras di permukaan, dia masih mengubah kata-katanya. Cu Zontian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu juga tidak bisa menyalahkannya. Dia tidak tahu Cu Yan terluka. Kami hanya bisa mengatakan bahwa Ahzu terlalu lunak pada semua pihak yang memicu hasil seperti ini. Petik 2. Apa? Kin Wan Ru meledak dalam amarah. Dia bahkan belum bergabung dengan keluarganya, namun kamu sudah berbicara untuknya. Kalian para pria benar-benar tidak memiliki satu pun hal baik tentang Anda. Kalian semua kehilangan akal begitu melihat seseorang yang cantik. Petik 2. Apa maksudmu? Cu Zontian memiliki senyum paksa di wajahnya. Cu Huan Zhao bingung. Ayah punya selir. Paman-paman di lingkaran itu semuanya memiliki harem yang besar, dan status ayah kita adalah yang tertinggi dari semuanya. Dia sebenarnya merasa sedikit kasihan pada ayahnya. Dia benar-benar berjuang di depan ini. Alasan pertama dia memikirkan ini adalah karena sangatlah normal bagi mereka yang berada di lingkaran bangsawan dunia ini untuk memiliki tiga istri dan empat suami. Alasan kedua adalah karena ibunya selalu tegas, sedangkan ayahnya lebih menyenangkan, jadi dia secara alami condong ke sisi ayahnya. Tentu saja, jika Kin Wan Ru tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan memberinya pelajaran menyakitkan tentang apa itu cinta seorang ibu. Wajah Cu Zontian memerah. Omong kosong, tidak ada hal seperti itu. Itu suami saudara perempuanmu. Petik 2 Saudara Ipar, Cu Huan Zhao sebelumnya sangat bersemangat saat menonton semua drama ini dari samping. Dia tercengang saat mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Kaka Ipar mengambil selir. Cu Huan Zhao mengedipkan matanya. Dia jelas belum bisa mencerna informasi. Berita ini sangat aneh. Huff, aku juga belum pernah mendengar tentang menantu yang keterlaluan. Kin Wan Ru mendengus marah. Jelas dia tidak puas dengan situasi ini. Siapa dia? Cu Huan Zhao hanya merasa pikirannya benar-benar kosong. Kegembiraan aslinya bahwa ayahnya akhirnya mendapatkan seorang selir lenyap. Seorang gadis dari Immortal Abode. Apakah dia tidak takut mempermalukan martabat klan Cu kita? Kin Wan Ru memelototi suaminya, dengan jelas memperingatkannya untuk tidak mengungkit status pihak lain. Apakah itu Qiyu Hong Lei? Suara Cu Huan Zhao naik satu oktav. Bagaimana kamu tahu? Cu Zong Tian terkejut. Bagaimana putrinya tahu tentang perselingkuhan Immortal Abode? Huff, kakak ipar memicu keriuhan besar di tempat itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia benar-benar berani membawa seseorang kembali begitu cepat. Cu Huan Zhao menatap Cu Zong Tian dengan marah. Ayah, kemana kamu mengirim wanita itu? Mungkin ruang tamu. Adapun di mana tepatnya, saya tidak akan tahu. Cu Zong Tian tanpa sadar menjawab. Mengapa putri kedua saya menjadi lebih marah daripada putri pertama saya? Cu Huan Zhao pergi dengan terengah-engah menuju kamar tamu ketika dia mendengar jawaban ini. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Qiyu Hong Lei tidak ada di ruang tamu klan Cu melainkan halaman Suan. Jadi ini tempat tinggal tuan muda anda? Senyum tipis muncul di sudut bibir Qiyu Hong Lei saat dia melihat ke halaman kecil di depannya. Memang, tuan muda tinggal di sini. Dia biasanya tidak tinggal dengan nona muda, kata pelayan itu dengan sikap mengjilat. Wanita ini terlalu cantik. Badannya sangat harum. Terima kasih. Siapa namamu? Qiyu Hong Lei tersenyum manis. Pelayan itu segera kewalahan dengan bantuan itu, menjawab dengan bingung. Yang sederhana ini adalah Jin Su. Jin Su. Qiyu Hong Lei terkikik. Nama ini sangat spesial. Satu. Seluruh tubuh pelayan itu mati rasa. Dia tersenyum padaku. Dia tersenyum padaku. Wanita itu dapat meminta apapun yang anda butuhkan. Pelayan Jin Su ini terus sim. Terima kasih saudara Jin. Qiyu Hong Lei melihatnya pergi sambil tersenyum. Dia kemudian memeriksa halaman kecil ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya ingin tahu apakah dia menyembunyikan sesuatu di tempat tinggal normalnya. Qiyu Hong Lei memiliki ekspresi merenung di wajahnya. Dia membuka pintu, hendak melihat sekeliling untuk melihat apakah dia menemukan alasan mengapa Zuan berubah begitu banyak dari dirinya yang sebelumnya dikenal sebagai sampah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, buru-buru menghindar ke samping. Hembusan angin kencang menyapu pada saat yang bersamaan. Hem, pihak lain jelas tidak berharap dia menghindari pukulan mematikan ini. Qiyu Hong Lei juga khawatir. Waktu dan sudut serangan pihak lain luar biasa dan sulit untuk diblokir. Manuver mengelaknya benar-benar 120% dari kemampuan normalnya. Dia tidak percaya diri untuk menghindari serangan kedua. Seorang wanita. Kejutan pihak lain hanya terdengar sesaat, tapi itu tidak luput dari telinganya. Siapa orang ini? Karena tidak satupun dari mereka sempat menyalakan lampu, ruangan itu gelap. Kedua belah pihak segera bertukar lebih dari 10 langkah. Apakah ini nona kedua klancu? Pikiran ini segera ditolak begitu muncul di kepalanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rindu pertama Q tampaknya telah menyedot semua kekayaan klancu. Selain mewarisi kecantikan ibunya, adik perempuannya tidak memiliki satu hal pun yang baik tentangnya. Adapun apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak. Huff, bagaimana mungkin dunia ini memiliki begitu banyak hal yang tidak terduga. Satu Zuan sudah cukup. Bagaimana bisa kebetulan ada yang lain? Lalu siapa dia? Mengapa dia ada di kamar Zuan? Kiyu Honglei bingung, tapi dia menjadi semakin geli. Dia memutuskan untuk menangkap wanita ini dulu. Dia merasa seperti sedang mendekati sebuah rahasia besar. Sayangnya, kultifasi wanita ini sangat tinggi. Kiyu Honglei tidak menahan sama sekali, namun pihak lain memblokir semua gerakannya, beberapa kali hampir menahannya. Kiyu Honglei tidak berani menggunakan kekuatan unsur dari orang-orang klancu yang mengejutkan, jadi mereka berdua hanya bisa bersaing dalam pertempuran tanpa senjata. Tapi dia menjadi semakin takut semakin mereka bertengkar. Pei Myanmar juga terkejut. Dia sedang menunggu Zuan di ruangan ini. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu mengapa dia terus berlari ke tempat ini. Mungkin karena dia tidak punya banyak teman sejak dia masih muda, dan Zuan berbeda dari yang lain. Dia sangat menghargai periode pergaulan mereka. Tentu saja, jika Anda bertanya padanya, dia akan mengatakan bahwa ini hanya untuk mencegah Zuan dibunuh oleh Chen Zuan. Dia datang sedikit lebih awal dari biasanya. Dia mengira Zuan sudah kembali dari aktivitas luar, jadi dia penuh harapan. Tapi pada akhirnya, itu adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, aura ini jelas bukan Cu Cuyan, Cu Huan Zhao, atau siapapun dari klancu. Dari bagaimana dia menyelinap masuk, dia berasumsi ini adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh Chen Zuan. Karena itu, dia segera melawan. Dia awalnya mengira ini akan sangat mudah. Namun, kultifasi pihak lain sebenarnya sangat tinggi. Setiap pertukaran tunggal berbahaya. Setelah bertukar beberapa lusin pukulan, mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Pei Mian Man hampir menggunakan api hitamnya beberapa kali. Tetapi karena dia tidak ingin Cu Cuyan tahu bahwa dia ada di sini, dia menahan diri. Itulah kenapa mereka berdua terus bertarung satu lawan satu, keduanya dengan motif tersembunyi masing-masing. Zuan jelas tidak tahu bahwa jenis pertempuran intens ini sedang berlangsung di dalam ruangan. Dia benar-benar terkonsentrasi untuk merawat Cu Cuyan. Awalnya, Cu Cuyan tanpa sadar menolaknya. Namun, dia juga tahu bahwa perlawanannya lemah. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, wajahnya menjadi benar-benar merah. Dasar. Ketika dia mengatakan ini, dia menggigit bahunya dengan keras. Dia akan benar-benar mengembalikan rasa sakit yang dia rasakan padanya. Zuan tersentak. Itu bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena dia benar-benar kedinginan. Siapa yang mengatakan bahkan wanita terdingin pun hangat di dalam. Ini memang kasus terakhir kali. Tapi hari ini, rasanya seperti memasuki dunia es dan salju. Jika tubuhnya tidak ditempa oleh primordial origin sutra, makhluk kecil orang normal manapun mungkin akan segera mengerut. Bahkan mungkin meninggalkan kerusakan seumur hidup yang tidak bisa dipulihkan. Zuan dengan lembut menyortir rambutnya yang agak berantakan, berkata dengan lembut, tubuhmu sudah sangat dingin. Anda selalu berpura-pura menjadi kuat. Itu pasti sangat sulit. Petik 2. Mata cucuyan langsung menjadi merah. Kata-kata ini menghancurkan cangkang terberatnya, memperlihatkan bagian terlemahnya. Apakah kamu terluka? Setelah rasa malu awalnya, cucuyan malah merasa sedikit menyesal. Zuan tertawa keras. Ini persis seperti yang saya nantikan. Bagaimana saya bisa terluka? Dasar, cucuyan mencubitnya dengan marah. Tapi pihak lain benar-benar seperti matahari yang terik, melepaskan kehangatan tanpa akhir ke seluruh tubuhnya. Bagaimana rasanya? Zuan tiba-tiba bertanya. Cucuyan. Petik 2. Orang ini sebenarnya menanyakan pertanyaan yang tidak tahu malu. Bagaimana saya harus menanggapinya? Itulah mengapa dia hanya menoleh ke samping, menggigit bibir dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Zuan tahu bahwa dia sedang berkonflik saat dia melihat ekspresinya. Dia menjelaskan dengan senyum pahit, Saya bertanya apakah Anda merasa sedikit lebih baik sekarang? Saya menggunakan kit primordial untuk memelihara tubuh Anda. Jika ada bagian yang tidak aktif, Anda harus segera memberitahu saya, Atau bagaimana saya bisa memperlakukan Anda secepat mungkin. Petik 2. Bab 288 banding 288. Baru sekarang Cucuyan menyadari bahwa dia lah yang memikirkan pikiran yang salah. Lapisan kemerahan menutupi wajah pucatnya. Tubuhnya yang sedingin es juga menghasilkan sedikit kehangatan karena malu. Zuan menyeringai nakal saat melihat kepekaan tubuhnya. Sayang, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Bagian tubuh mana yang paling tidak nyaman? Saya harus melakukan bagian itu dulu. Petik 2. Gigi Cucuyan terkatuk. Orang ini tidak tahu kapan harus berhenti. Kita berdua sudah melakukan ini, apalagi yang kamu ingin aku katakan. Jika kamu tidak memberitahuku, Maka aku tidak punya pilihan selain memperlakukanmu secara acak seperti yang aku tahu. Zuan berbisik di dekat telinganya. Cucuyan mengerutkan kening saat melihat gerakannya. Dia mencoba menghentikannya sekaligus. Tunggu. Petik 2. Di bawah ekspresi bingung Zuan, Mata Cucuyan berputar dengan kabut, Seolah air mata akan keluar. Tolong berhenti sebentar, Biarkan aku mengatur nafas. Petik 2. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka berdua begitu dekat satu sama lain, Untuk beberapa alasan, Ingatannya tentang pengalaman terakhir di penjara bawah tanah sangat kabur. Dia hanya ingat campuran kemarahan, Rasa malu, Dan kebingungan. Ini mungkin pertama kalinya dia masih berpikiran jernih. Apakah laki-laki begitu ekstrim? Cucuyan dengan erat mengatupkan giginya saat dia menahan dengan pahit. Wajahnya langsung memerah karena pikiran ini. Pengasuhannya yang ketat segera menghentikannya untuk melangkah lebih jauh dengan pikirannya. Dia hanya bisa memegang erat pakaiannya, Terengah-engah saat dia secara bertahap terbiasa dengan tubuh seorang pria. Ketika dia melihat kerutan alisnya yang indah, Zuan penuh simpati. Dia tidak bisa membantu tetapi membungku untuk mencium bibir merahnya. Seluruh tubuh cucuyan bergetar. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya telah dihidupkan sepenuhnya. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka ratu es ini begitu sensitif. Senyuman nakal muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan mulai. Petik 2. Cucuyan sangat malu sehingga dia tidak berani menatap matanya. Dia memalingkan wajahnya ke samping, memperlihatkan lehernya yang telah lama menjadi agak merah. Dia diam-diam menyuarakan persetujuannya. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jika itu adalah dirinya sebelumnya, dia tidak akan pernah setuju pria manapun melakukan ini padanya. Bahkan dirinya yang kemarin pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang, dia juga tidak mengerti mengapa. Dia tidak ingin mengerti sekarang. Segera, dia tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal ini. Dia merasa tubuhnya seperti perahu kecil di laut, terombang ambing di bawah badai yang dahsyat. Terkadang, dia dikirim ke awan, terkadang diseret jauh ke laut. Dia tidak tahu kapan dia akan benar-benar tenggelam. Setelah beberapa waktu berlalu, anggota klancu di luar sudah sangat cemas. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang di dalam. Kin Wanru mondar mandir di sekitar pintu masuk. Karena putrinya menjadi dewasa sejak usia dini, dan kemudian kepribadiannya menjadi semakin pendiam. Itulah mengapa dia mengatur formasi runih khusus di sekitar pintu dan jendela untuk mengisolasi semua suara. Itulah mengapa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kin Wanru berpikir dalam hati bahwa akan lebih baik jika Snow masih di sini. Dia bisa menggunakan dia untuk mencari tahu situasi di dalam. Sejak Snow pergi, cucu yang tidak menemukan pelayan lain untuk dirinya sendiri. Mengapa Anda tidak masuk ke dalam untuk melihat-lihat, kata Chun Zong Tian dari samping. Istrinya mengatakan bahwa pengobatan harus dilakukan tanpa busana, sehingga memang tidak pantas baginya untuk masuk. Tapi tidak ada masalah sama sekali untuk istrinya. Kin Wanru merasa ini juga masuk akal. Tidak pantas bagi orang lain untuk masuk, tetapi sebagai seorang ibu, seharusnya tidak ada masalah. Karena itulah dia mengetuk pintu dan berkata, Ah Su, bagaimana kondisi Cu Yan? Aku akan masuk jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Masih belum ada jawaban. Karena khawatir akan keselamatan putrinya, dia mendorong pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming sama sekali. Bocah itu mengunci pintu. Kin Wanru menatap suaminya dengan marah. Cu Zong Tian mengangguk. Putrinya masih muda, tetapi kultifasinya sangat tinggi. Pembatasan yang dia terapkan bukanlah sesuatu yang bisa dibatalkan oleh orang biasa. Dia berjalan ke pintu dan dengan lembut menekan ke pintu. Ki meninggalkan tubuhnya, membatalkan batasan di pintu. Selesai. Petik 2. Bantu aku mengawasi luar. Saya akan memeriksanya, Kin Wanru memperingatkan. Jika banyak orang tidak sengaja menyerbu masuk dan melihat putri mereka tanpa pakaian, maka kesucian macam apa yang akan ditinggalkan putri mereka. Itu sebabnya dia hanya bisa santai jika suaminya berjaga-jaga di sini. Cu Zong Tian memberinya anggukan, menunjukkan agar dia merasa nyaman. Kin Wanru kemudian membuka pintu dan masuk. Dia buru-buru menutup pintu lagi di belakangnya dan menguncinya lagi. Baru kemudian dia masuk ke dalam. Bagaimanapun, ini adalah putri berharga dari seorang pangeran, jadi kamarnya masih cukup besar. Kin Wanru tidak bisa segera melihat situasi di dalam dengan jelas. Karena khawatir mereka berada di bagian penting dalam proses perawatan, dia juga tidak ingin menggunakan suara keras. Aku akan diam-diam melihat dan pergi setelah memastikan putriku baik-baik saja. Saya tidak akan mengganggu proses perawatan mereka. Ketika dia masuk ke kamar, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan dan erangan yang tertahan yang aneh. Hmm, Kin Wanru bingung. Dia tidak asing dengan jenis suara ini, tapi bagaimana mungkin? Ini mungkin erangan dari kondisi cucian yang terlalu serius, bukan? Pikiran ini baru saja memasuki pikirannya, namun ketika dia membalik layar, pemandangan di depannya benar-benar tercengang. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mempersiapkan dirinya untuk kondisi putrinya yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Zuan dan cucian juga tidak menyangka dia akan masuk. Mereka berbalik tanpa sadar ketika mereka mendengar suara aneh itu. Kemudian, mereka bertiga semua melebarkan mata mereka. Zubrat, kamu. Setelah keterkejutan dan keheranan awalnya, Kin Wanru akhirnya pulih. Dia tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi amarah. Anda telah berhasil menguasai Kin Wanru untuk plus 1 0 2 4 rage. Kin Wanru menolak untuk percaya bahwa putrinya akan mengizinkan pria manapun untuk memperlakukannya seperti ini, bahkan jika ini adalah suaminya yang sebenarnya. Maka hanya ada satu penjelasan. Zuan memanfaatkannya seperti binatang buas saat dia terluka parah dan tidak berdaya untuk melawan. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua orang masih khawatir di luar, sama sekali tidak menyadari bahwa putrinya menderita kemalangan dan penghinaan seperti ini di dalam, dia ingin menguliti Zuan hidup-hidup. Anda telah berhasil menjebak Kin Wanru selama plus 999 plus 999 plus 999 plus 999. Dia tidak bisa lagi menahan diri, langsung menyerang Zuan. Dia benar-benar kejam, berusaha membunuh. Zuan mengelak ke samping dengan panik. Tapi Kin Wanru masih memiliki enam tingkatan budidaya. Bagaimana bisa semudah itu untuk menghindar? Pada saat krisis, dia buru-buru menunjukkan sunflower pantasem yang dimodifikasi dari Mili. Sosoknya segera terbelah menjadi dua, berlari kedua arah yang berbeda. Kin Wanru memfokuskan semua perhatiannya pada sosok di depannya. Telapak tangannya dipotong dengan kejam, langsung membelah ke tengah punggungnya. Tapi perasaan kosong yang ditransmisikan kembali ke dalam dirinya telah membuatnya terkejut. Sosok di depannya tersebar menjadi hamparan cahaya dan bayangan. Umpan! Bagaimanapun, dia masih seorang bangsawan, jadi dia berpengalaman. Dia segera bereaksi. Segera, matanya tertuju pada Zuan di sisi lain. Ketika dia baru saja akan menyerang lagi, dia tiba-tiba mendengar cucuyannya berkata dengan lemah dari samping, Bu. Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Kin Wanru segera bergegas untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, hatinya melembut. Dia berpikir tentang betapa bangga dan sombongnya putrinya sejak lahir, namun kemurniannya akan dihancurkan oleh tipe orang ini. Itu semua salah kita karena terlalu mempercayainya. Dia baru saja akan bangun dan menyerang lagi. Berhenti. Cucu Yan segera meraih tangannya, sementara tangan lainnya meraih selimut di sekelilingnya. Kin Wanru menatapnya dengan bingung. Reaksi putrinya terlalu aneh. Apakah ini karena dia terlalu terkejut dengan situasinya? Dia, dia sebenarnya, memberi saya perawatan. Cucu Yan menundukkan kepalanya, wajahnya sudah benar-benar merah. Ini benar-benar memalukan. Dia dilihat oleh ibunya sendiri. Dia masih terlalu malu untuk mengatakan apa-apa, tapi dia khawatir ibunya benar-benar akan membunuh Zuan atau membuat orang lain khawatir untuk bergegas masuk. Itu akan menjadi lebih penghinaan. Pengobatan. Apa sih yang dirawat di sini? Kin Wanru hanya mengambil ini karena putrinya terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, ibumu akan membalas dendam setelah kecil ini melecehkanmu hari ini. Petik 2. Dia menyerang Zuan setelah mengatakan ini. Cucu Yan panik saat melihat ibunya tidak mengerti. Dia hanya bisa berkata, sebenarnya, sebenarnya, aku setuju. Petik 2. Kin Wanru berhenti di tengah pengisian daya. Dia berbalik tak percaya. Apakah tamu? Wajah Cucu Yan benar-benar gelap. Setelah sedikit waktu berlalu, dia akhirnya menetapkan resolusinya. Sebenarnya, di Dumeon, kita, kita sudah menjadi suami dan istri sejati. Petik 2. Kin Wanru. Petik 2. Dia tidak akan pernah membayangkan situasi ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Zuan sangat tersentuh. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki interaksi yang intim, itu hanya untuk menyelamatkan Cucu Yan. Keduanya tahu bahwa keduanya masih jauh dari pasangan suami-istri sejati. Cucu Yan belum benar-benar menerimanya. Siapa yang mengira bahwa Cucu Yan benar-benar akan mengakuinya sendiri? Dia sangat senang, dia akan meledak. Keduanya sudah menyelesaikan pernikahanmu di penjara bawah tanah rahasia. Kin Wanru langsung tertegun. Dia tiba-tiba mengerti sedikit. Pantas saja putri saya rela menerima perawatan tanpa busana meski sifatnya dingin dan menyendiri. Saya harus meramalkan ini. Tapi biarpun kalian berdua benar-benar suami dan istri, kalian berdua masih melakukan melakukan hal seperti ini pada waktu seperti ini. Ini, ini keterlaluan. Kin Wanru sudah tidak berminat untuk mencoba mencari tahu sejarah keduanya. Saat ini, putrinya jelas terluka parah. Sekelompok orang dengan gugup menunggu di luar, namun mereka. Saya benar-benar menyelamatkan Cucu Yan. Zuan berkata sambil tersenyum pahit. Tutup mulutmu. Kin Wanru menatapnya dengan penuh kebencian. Tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia mengejarnya dengan sangat marah barusan karena dia tidak memperhatikan hal lain. Sekarang setelah dia sedikit tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun. Mengapa orang ini begitu? Jadi, wajah Kin Wanru segera menjadi merah. Dia agak bingung saat melihat Cucu Yan. Bagaimana putrinya yang lembut bisa menahan hal seperti itu? Bab 289 banding 289. Sementara itu, Cucu Yan sama sekali tidak memperhatikan apa yang salah. Dia dengan panik menjelaskan, Bu, dia benar-benar memperlakukanku. Metode ini mungkin terdengar agak gila, tapi itu benar-benar menyembuhkanku. Lehernya bahkan menjadi merah saat dia berbicara. Bagaimanapun, dia telah menjadi putri yang luar biasa sejak dia masih kecil, tidak pernah membuat orang tuanya khawatir. Namun dia benar-benar harus menjelaskan adegan yang memalukan itu kepada ibunya. Itu benar-benar terlalu memalukan. Ini semua salah orang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Cucuan dengan penuh kebencian. Cucuan tampak sangat bersalah. Bagaimana ini salahku? Siapa yang mengira ibumu tiba-tiba masuk? Kin Wanru menoleh dengan kaku ke samping. Dia kemudian memandang putrinya dengan sangat prihatin. Yaner, apakah kondisimu sudah membaik? Cucuan menggigit bibirnya sambil berkata pelan, Aku belum sembuh total, tapi aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Hal seperti ini benar-benar memiliki efek penyembuhan. Kin Wanru tercengang. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang adil, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dia mungkin berbeda dari pria lain. Cucuan menjelaskan dengan tenang. Sebagai seorang jenius kultivasi, dia dapat merasakan dengan tajam bahwa ki pihak lain dapat memperbaiki meridiannya secara alami di tempatnya, seolah-olah itu adalah ki miliknya sendiri. Tapi tentu saja, dia benar-benar pemula dalam masalah seperti ini, jadi dia tidak punya cara untuk memastikan apakah ini benar. Zuan menambahkan dari samping dengan panik, ini terutama karena konstitusi dan metode kultivasi saya. Pria lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan keduanya membuat kesalahpahaman lagi pada saat seperti ini. Kin Wanru ingin bertanya kepadanya apa jenis konstitusi dan teknik yang dia bicarakan, tetapi wajahnya menjadi kaku begitu dia berbalik. Dia segera mengalihkan pandangannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini. Pakai-pakaian sialan itu, Kin Wanru duduk dengan sisinya di sampingnya, kepala menoleh. Dadanya yang cukup naik turun, tidak diketahui apakah itu karena amarahnya masih belum hilang atau karena alasan lain. Ikuti saya saat Anda berpakaian, dan kemudian jelaskan situasinya kepada guru. Petik 2. Kin Wanru menambahkan, dia jelas tidak bisa membiarkan Zuan terus menyiksa putrinya karena dia sudah masuk. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak bisakah Anda suami dan istri bermain-main di malam hari di balik pintu tertutup. Kalian hanya harus bermain-main sekarang ketika semua orang masih dengan gugup menunggu di luar. Cuyang dulu sangat baik. Itu semua adalah kesalahan Zuan karena telah menyesatkannya. Dia segera meledak menjadi amarah ketika dia memikirkan hal ini. Anda berhasil menguasai Kin Wanru untuk plus 777 rage. Zuan mengambil pakaiannya yang berserakan sambil berkata sambil tersenyum paksa, tapi aku masih belum menyelesaikan perawatan Cuyang. Jika kita pergi sekarang, semua upaya kita di masa lalu akan hancur. Petik 2. Cuyang. Petik 2. Kin Wanru. Petik 2. Apa yang coba dikatakan orang ini? Jangan bilang dia ingin melanjutkan. Kin Wanru hampir gila. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan Cuyang? Zuan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Cuyang. Kalau begitu tanyakan padanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Kin Wanru hanya bisa melihat putrinya. Putrinya selalu seorang jenius kultivasi, jadi dia secara alami memahami kondisi tubuhnya lebih baik daripada siapapun. Beberapa energi dingin di tubuh saya sudah mulai pulih lagi. Cuyang berbicara dengan ragu-ragu. Reservasinya sebagai seorang wanita muda membuatnya tidak ingin mengakui ini, tetapi setelah mengelola banyak urusan klancu selama ini, dia masih melatih dirinya untuk tetap rasional setiap saat. Jika Zuan diusir sekarang, maka semuanya akan benar-benar hancur pada langkah terakhir. Dia pikir dia pasti sudah mati sekarang. Dia bahkan meninggalkan begitu banyak kata-kata yang sekarat. Ini semua karena dia tidak bisa melepaskan klancu pada akhirnya. Sekarang setelah ada harapan untuk hidup, bagaimana dia bisa melepaskannya karena dorongan sesaat? Bagaimanapun, aku dan Ahzu sudah seperti itu. Beberapa kali lagi tidak membuat perbedaan. Meskipun cucu Yan dengan hati-hati memilih kata-katanya, artinya masih jelas. Kin Wan Ru Petik 2 Dia tahu bahwa putrinya selalu orang yang bersungguh-sungguh. Jika dia berbicara seperti ini, maka kemungkinan besar inilah masalahnya. Meskipun dia merasa sedikit dianiaya, tetaplah kesehatan putrinya yang paling penting. Dia hanya bisa bangun dan berkata, kalau begitu kalian berdua, bisa terus bekerja keras, aku akan membantu kalian berdua menjaga pintu masuk. Petik 2 Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Situasi seperti apa yang akhirnya aku hadapi? Kin Wan Ru ingin memberi Zuan tatapan penuh kebencian lagi. Tapi ketika dia mengingat penampilannya barusan, ekspresinya langsung menjadi tidak wajar. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini semua salahmu, membuatku sangat malu. Saat ibunya pergi, penampilan kuat cucu Yan menghilang tanpa jejak. Dia mulai menangis di tempat tidur. Zuan bergegas menghiburnya. Baiklah, baiklah, itu semua salahku. Aku seharusnya merasakan kedatangannya. Petik 2 Ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong saat dia berbicara. Selimut yang menutupi tubuh cucu Yan meluncur saat dia mulai terisak, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Kamu masih mencari. Apakah kamu belum cukup melihat sebelumnya? Cucu Yan menarik selimut kembali dengan panik. Dia hanya bisa mengeluh seperti ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Zuan berkata sambil menghela nafas, Istri, kamu benar-benar terlalu cantik. Aku tidak akan bosan melihatmu selama sisa hidupku. Petik 2 Tidak peduli seberapa sombong dan dinginnya cucu Yan biasanya, dia masih seorang gadis kecil yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Perasaan manis muncul di hatinya saat mendengar pujian suaminya. Bagaimana mungkin Zuan bisa menahan penampilan cantik pemalu ini? Dia terjun ke sepray dan memeluknya. Cucu Yan segera menyuarakan keluhannya saat dia menekannya dengan kasar lagi. Kenapa kamu selalu kasar? Zuan tertawa. Bukankah buku Dominating Sword Immortal itu favoritmu? Ah, anda, kamu benar-benar melihatnya hari itu. Cucu Yan menjadi sangat malu sehingga dia berharap ada lubang yang bisa dia sembunyikan. Dia tidak bisa lagi menahan diri, memberinya ciuman. Cucu Zong Tian dan yang lainnya dengan cepat mengepung Kin Wan Ru ketika dia meninggalkan ruangan. Bao Yo Ulu juga berjalan dengan ekspresi penasaran. Bagaimana kabar Cucu Yan? Wajah Cucu Zong Tian penuh perhatian. Wajah Kin Wan Ru menjadi merah saat adegan sebelumnya muncul di benaknya. Ah, su saat ini sedang merawatnya. Dia harus melewati fase kritis. Petik 2 Cucu Zong Tian tertawa keras. Itu bagus? Kalau begitu bagus. Saya harus menghargai menantu laki-laki ini. Petik 2 Kin Wan Ru penuh dengan dendam tersembunyi. Anda mungkin baru saja membunuhnya di sana dan kemudian jika Anda melihat apa yang dia lakukan terhadap putri Anda di ruangan itu. Bao Yo Ulu juga menyuarakan pujiannya. Saya tidak menyangka Tuan Muda memiliki keterampilan ajaib seperti itu. Dia benar-benar mampu memperlakukan nona muda. Orang tua ini harus berkonsultasi dengannya dengan benar ketika dia keluar. Petik 2 Dia adalah orang pertama yang mendiagnosis cucu Yan saat itu. Pada saat itu di ujung akalnya untuk penyembuhan. Siapa yang mengira Zuan bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Kin Wan Ru memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang bisa Anda pelajari. Petik 2 Bao Yo Ulu segera menjadi tidak puas. Ngu nya? Apakah Anda meremehkan yang lama ini? Yang lama ini masih memiliki beberapa pencapaian di bidang ini. Bahkan jideng tu itu hanya sedikit lebih baik dariku. Keterampilan medis apa yang ada di dunia ini yang tidak dapat saya pelajari. Petik 2 Ini, aku takut kamu mungkin tidak benar-benar bisa mempelajarinya. Alasan utamanya adalah karena tekniknya agak istimewa. Ketika dia melihat sosok tua Kin Wan Ru, hal muda dan kuat itu muncul di benaknya. Kontras yang kuat membuat jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengusir pikiran itu dari kepalanya. Bao Yo Ulu tidak mau melepaskannya, terus bertanya padanya. Kin Wan Ru secara acak menemukan beberapa alasan untuk menenangkannya. Karena khawatir dia akan terus bertanya tentang ini, dia buru-buru berkata kepada suaminya, Guru, mengapa Huan Zhao belum kembali setelah sekian lama? Apa terjadi sesuatu padanya? Petik 2 Chu Zong Tian tercengang. Apa yang mungkin terjadi di perkebunan? Kin Wan Ru menjawab, dia selalu dekat dengan kakak perempuannya. Bagaimana jika dia marah ketika dia mendengar tentang masalah Qiyu Hong Lei dan menggunakan cambuk merata padanya? Reputasi klancu kita akan benar-benar habis untuk saat itu. Petik 2 Kamu benar, aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Chu Zong Tian pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal ini karena khawatir untuk Cu Cu Yan. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Cu Cu Yan tidak lagi dalam bahaya, dia merasa jauh lebih santai. Dia mulai panik ketika memikirkan sosok cantik Qiyu Hong Lei yang dipukul oleh cambuk meratap muncul di kepalanya. Ini bukan karena dia memiliki pemikiran lain terhadap Qiyu Hong Lei, tetapi sebagai seorang pria, dia tidak tahan melihat wajah kecantikan luar biasa seperti Qiyu Hong Lei menderita kerusakan sekecil apapun. Ini hampir tampak seperti menurunkan kasih karunia surgawi. Kin Wan Ru dalam hati melepaskan nafas ketika dia melihat suaminya pergi. Masalah antara pasangan muda di ruangan ini memang agak merepotkan, tidak nyaman untuk memberitahunya hal-hal ini. Tapi membuat seorang ayah menunggu di luar dengan bodohnya juga tampak tidak pantas. Itulah mengapa dia menemukan alasan untuk mengusirnya. Bao Yowulu ingin bertanya tentang metode pengobatan Zuan lagi, tapi dia sudah menemukan alasan yang bagus selama istirahat ini. Dia buru-buru berkata, saya harus meminta Tuan Bao untuk menyiapkan obat pemelihara tubuh untuk Qiyuan. Petik 2. Tidak masalah. Ekspresi Bao Yowulu langsung berubah setelah dia akhirnya berguna. Ketika dia baru saja mulai pergi, Kin Wan Ru tiba-tiba memanggilnya lagi. Tahan. Harap siapkan juga beberapa obat peningkat vitalitas. Petik 2. Meningkatkan vitalitas. Bao Yowulu tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi. Tidaklah buruk untuk menyiapkan beberapa obat penambah vitalitas untuk kangen muda dengan kondisinya saat ini. Adapun orang-orang dari cabang kedua dan ketiga yang datang, mereka semua diusir. Selain itu, Chu Yucheng masih terluka parah dan membutuhkan perawatan yang tepat. Kin Wan Ru akhirnya menghela nafas lega ketika semua orang diusir. Dia tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mencari tahu tentang apa yang terjadi di dalam lagi. Benar-benar akan ada skandal besar jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu semua salah Zuan. Hatinya benar-benar tersiksa oleh barang-barang pria ini. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 2-3-3 rage. Chu Zong Tian sedang dalam perjalanan untuk menemui Chu Huan Zhao, tetapi dia bertemu dengannya di tengah jalan. Dia segera bertanya, Huan Zhao kecil, apa yang kamu lakukan dengan nona kiyu? Aku baru saja akan bertanya tentang dia. Saya tidak menemukan wanita itu sama sekali. Kata Chu Huan Zhao dengan terengah-engah. Pandangan aneh tiba-tiba muncul di matanya. Ayah, kamu sedang aneh, sangat aneh. Dia bukan selirmu, jadi kenapa kamu begitu gugup? Petik 2. Dimanakah anak nakal sepertimu belajar untuk memikirkan begitu banyak hal acak? Chu Huan Zhao menatap putrinya dengan kesal. Dia melihat real Chu. Ekspresinya menjadi agak aneh. Apakah wanita itu datang ke sini untuk mencuri? Bab 290 banding 290. Chu Zong Tian panik. Dia bergegas kembali untuk memeriksa barang-barang berharga milik perkebunan. Dari cara ayahnya bertindak, Chu Huan Zhao berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia mengikuti dengan panik. Ketika Chu Zong Tian melihat barang-barang klan, dia tidak menemukan ada yang hilang. Anak sungai spiritual yang sangat penting telah terkontaminasi untuk waktu yang lama. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Chu Zong Tian memanggil pelayan bernama Jin Zu itu, menanyakan kemana tepatnya dia membawa Kiyu Honglei. Jin Zu bingung. Bukankah tuannya menyuruhku membawa wanita itu ke kamar tuan muda? Wajah Chu Zong Tian terlihat kosong. Kapan saya mengatakan itu? Nyonya Kiyu berkata begitu, Jin Zu menjawab dengan sikap sungguh-sungguh yang mematikan. Chu Zong Tian. Petik 2. Mengapa perkebunan kita memiliki begitu banyak keajaiban ini? Cheng Shuping sudah cukup membuat kita pusing, sekarang kita punya Jin Zu ini juga. Chu Huan Zhao juga bereaksi sekarang. Dia pergi ke kamar kakak ipar. Wanita ini sangat tidak tahu malu. Chu Huan Zhao tiba-tiba meledak karena amarah. Dia bergegas menuju halaman Zuan, mengerutu karena marah. Kelopak mata Chu Zong Tian melonjak, karena dia memperhatikan bahwa putrinya benar-benar membawa cambuk meratap bersamanya. Karena itu, dia mengejarnya karena khawatir akan sesuatu yang buruk terjadi. Kiu Honglei dan Pei Mianman saling meninju dan menendang, pertarungan mereka sudah mencapai lebih dari 100 gerakan. Dari pengujian timbal balik awal hingga benar-benar bertarung, keduanya sekarang tidak menahan sama sekali. Segera setelah itu, keduanya menderita luka dalam yang cukup parah. Namai dirimu? Jalang. Selama jeda antara pertempuran mereka, Pei Mianman terengah-engah sambil bertanya dengan keras. Ini awalnya tempat di mana dia dengan senang hati menunggu kembalinya Zuan. Siapa yang mengira wanita acak ini akan muncul? Perbedaan dari apa yang dia harapkan ini membuatnya sangat kesal. Kiu Honglei menolak untuk kalah. Dan kamu jalang yang mana? Keduanya bertanya-tanya siapa wanita itu? Apakah dia teman atau musuh Zuan? Tapi tidak ada kecerdasan tentang wanita lain. Mereka berdua mengira masih banyak hal yang belum mereka ketahui. Keduanya memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang mau bertanya kepada yang lain tentang hubungan mereka dengan Zuan karena takut terungkap. Dengan demikian, mereka berdua memulai ronde pertempuran lainnya. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Hah, mengapa ini begitu besar? Petik dua. Wanita ini tidak kalah denganku. Ahzu memiliki seseorang seperti ini di sisinya. Petik dua. Pertempuran menjadi semakin intens. Pei Mianman kaget karena dia sudah mendengar langkah kaki yang terburu-buru. Dia melepaskan hef dingin dan berkata, Hitung dirimu beruntung kali ini. Dia tidak ingin orang-orang klancu tahu bahwa dia ada di sini, jadi dia tidak bisa terus berjuang melawan wanita ini. Huff. Hanya peringkat kelima yang sepele. Saya akan memastikan untuk membuat Anda menyesali ini saat saya melihat Anda lagi. Sosoknya melompat dengan cepat. Teknik gerakannya sangat cepat, membawa sosoknya ke dalam kegelapan malam. Kiyuhonglei juga mengusap dadanya, sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Gerakan pelacur ini benar-benar sengit. Jika bukan karena aku tidak ingin membuat khawatir klancu, aku sudah membunuhmu seratus kali lipat. Huff. Hanya peringkat kelima yang sepele. Kiyuhonglei, segera keluar dari sini. Teriakan marah seorang wanita muda terdengar dari kejauhan. Apakah putri kedua yang bodoh itu? Dia jelas sudah melakukan penyelidikan menyeluruh pada klancu sebelum dia datang ke sini. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang semua orang penting di sini. Dia ingin membereskan pakaiannya yang berantakan lagi. Tapi setelah sedikit ragu dia memutuskan untuk keluar begitu saja. Apa yang terjadi denganmu? Chu Huan Zhao datang untuk mencela dia, tetapi ketika dia melihat situasi sulit pihak lain, dia tanpa sadar menelan kata-kata itu. Chu Zongtian juga tercengang. Pakaian dan rambut Kiyuhonglei berantakan, wajahnya memancarkan rona merah muda yang mempesona. Ada lapisan keringat halus di dahinya. Semua ini membuatnya semakin menggoda, bahkan lebih cantik dan menawan. Lady Kiyuh, apa yang terjadi? Chu Zongtian juga tidak bisa membantu tetapi bertanya. Duke bulan yang cerah. Ada seorang wanita yang tiba-tiba menyerang saya. Jika bukan karena Bright Moon Duke datang dengan cepat, saya mungkin. Mungkin, Kiyuhonglei sudah meneteskan air mata saat dia berbicara. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di Immortal Abode, dia sudah menguasai seni menangis. Itu memenuhi hati orang lain dengan belas kasihan dan tidak tampak palsu sama sekali. Seorang wanita, Chu Zongtian tercengang. Dia tanpa sadar melirik putrinya. Chu Huang Zhao menjadi gugup. Apa yang kamu lihat padaku? Aku sudah bersamamu selama ini. Petik 2 Chu Zongtian masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat kursi dan meja yang berantakan, ekspresi Chu Zongtian menjadi aneh. Lady Kiyuh juga seorang kultifator. Mengapa saya tidak merasakan jejaki dari tubuhnya? Saya bukan seorang kultifator sejati. Saya hanya mempelajari beberapa trik. Bagaimanapun, Immortal Abode adalah tempat di mana Anda membutuhkan beberapa trik untuk melindungi diri sendiri. Kiyuh Honglei sudah menyiapkan alasan. Chu Zongtian mengangguk. Penjelasan ini masuk akal. Dia memandang semuanya dengan kasar. Sepertinya penyusup misterius itu tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas baik dalam kegelapan. Petik 2 Kiyuh Honglei menambahkan dengan tergesa-gesa, itu masih karena Bright Moon Dukai tiba dengan cepat, jadi pencuri itu lari dengan panik. Meskipun Chu Zongtian biasanya tidak terpengaruh oleh persona feminin, dia masih merasa senang dipuji oleh kecantikan. Itu masih kelalaian kelancu. Kami telah membiarkan Nona Kiyuh menjadi terkejut kali ini. Anda mengatakan bahwa pencuri ini adalah seorang wanita. Petik 2 Benar, dia seorang wanita, dan usianya seharusnya tidak terlalu tinggi. Kiyuh Honglei menambahkan ke dalam tapinya sangat besar. Seorang wanita, Chu Zongtian sedikit tertegun. Mengapa ada begitu banyak penyusup akhir-akhir ini? Apakah semua ini kebetulan? Kami benar-benar harus memperkuat keamanan di sekitar sini. Karena itu, dia berkata, Nona Kiyuh, daerah ini sedikit lebih jauh sehingga keamanannya mungkin lebih longgar. Pelayan, wanita cerah Kiyuh ke ruang samping untuk beristirahat. Petik 2 Dia jelas tidak akan membiarkan menantunya tidur dengan wanita ini. Kiyuh Honglei tidak keberatan sama sekali. Terima kasih Bright Moon Duque. Petik 2 Sementara itu, dia mengutuk dalam hati itu semua adalah kesalahan wanita misterius itu. Kalau tidak, aku bisa memperdalam hubunganku dengan Ah Zu lebih jauh. Chu Zongtian memanggil kepala pelayan Hongzong setelah mengusir Kiyuh Honglei, memerintahkannya untuk memperkuat pertahanan perkebunan lagi. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Chu Huan Zhao dengan demikian dikirim ke kakak perempuannya untuk memeriksa kondisinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan rubah betina itu. Kenapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia terlihat seperti berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, amarahnya menghilang sedikit. Dia berpikir siapapun wanita misterius itu, dia benar-benar membantunya melampiaskan sebagian amarahnya. Namun beberapa saat kemudian, suasana hatinya kembali turun. Meskipun dia biasanya riang, dia masih berpisah dengan cantik dan jelek. Dia awalnya mengira bahwa reputasi Kiyuh Honglei tidak berdasar. Seberapa cantik dia. Tetapi ketika dia melihatnya sendiri, dia harus mengakui bahwa gadis ini sangat cantik. Setiap gerakan yang dia buat sepenuhnya menunjukkan sikap seorang wanita. Dia melihat dadanya yang tidak menarik, bergumam pelan, dadanya bahkan sangat besar. Apa katamu? Kin Wanru saat ini sedang menjaga di luar kamar putrinya. Dia tiba-tiba menyadari gumaman bungsunya saat berjalan mendekat. Tidak ada. Mata Chu Huan Zhao bergerak. Ketika dia melihat dada ibunya yang mengesankan, dia merasa lebih tertekan. Mengapa saya tidak bisa mewarisi bagian ibu saya yang ini? Kalau tidak, mengapa saya harus takut pada Kiyuh Honglei itu? Apakah itu benar-benar bukan apa-apa? Kin Wanru mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya ketika dia melihat ekspresi putrinya yang tidak wajar. Sesuatu telah terjadi pada putri terbesarnya. Dia benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu pada anak bungsunya juga. Wajah Chu Huan Zhao memerah. Dia buru-buru mengganti topik. Tidak apa-apa. Bagaimana kakak? Petik 2. Sekarang giliran Kin Wanru yang memerah. Kakak iparmu sedang melakukan perawatan. Petik 2. Senyum lebar segera muncul di wajah Chu Huan Zhao ketika dia mendengar tentang ini. Kakak ipar sangat hebat. Saya akan meminta saudara ipar merawat saya jika saya sakit di masa depan. Petik 2. Kin Wanru segera menjadi pucat karena ketakutan. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Mengapa? Chu Huan Zhao bingung. Dia tidak tahu mengapa ibunya bertingkah seperti ini. Jangan tanya kenapa. Jika saya mengatakan tidak, maka tidak. Wajah Kin Wanru memerah karena dia memikirkan metode pengobatan Suan. Kenapa tidak apa-apa untuk kakak perempuan tapi tidak untukku? Bu, kamu tidak adil. Chu Huan Zhao sudah tidak senang karena masalah Ki Yu Honglei. Ketika dia memikirkan bagaimana ibunya selalu memuji kakak perempuannya sejak mereka masih kecil, meskipun dia tidak pernah mengatakan apa-apa secara langsung, anak-anak tetap ingin menjadi orang yang disukai oleh orang tua mereka. Semua perasaan terpendamnya meledak saat ini. Air mata mengalir. Dia berbalik dan berlari tanpa berbalik tidak peduli bagaimana Kin Wanru memanggilnya. Anak ini, Kin Wanru menginjak kakinya. Cucu Yan dalam kondisi kritis sekarang, jadi dia tidak berani meninggalkan ambang pintu. Karena itu, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan marah. Anak bodoh, apakah kau tahu bagaimana kakak iparmu memperlakukan kakakmu? Apakah Anda benar-benar bersedia dirawat olehnya? Itu semua salah Suan. Anda berhasil menguasai Kin Wanru untuk plus 531 rage. Zuan menggigil di dalam ruangan. Apa yang wanita ini miliki terhadap saya? Mengapa dia marah padaku pada saat seperti ini? Cucu Yan memperhatikan ada sesuatu yang salah dengannya. Dia bertanya, suaranya berubah, ada apa? Dia segera melompat ketakutan, tidak berani percaya bahwa ini adalah suaranya sendiri. Dia belum pernah berbicara dengan suara yang ambigu sebelumnya, tetapi semua ini tampak sangat alami. Zuan tersenyum. Tidak ada. Petik 2. Huff. Ibumu selalu menggangguku. Itu benar bahwa saya mengumpulkan minat dari tubuh Anda. Kaki Kin Wanru hampir menyerah setelah berdiri begitu lama. Pintu kamar akhirnya terbuka, Zuan keluar dengan semua bajunya keluar. Dia mengeluh dalam hati apakah kamu semacam binatang? Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, jadi dia hanya bisa bertanya, bagaimana cuyan? Petik 2. Zuan menjawab, kita sudah keluar dari zona bahaya. Dia harus sembuh total setelah beberapa kali. Penyakit ini juga akan benar-benar musnah sampai ke akarnya. Petik 2. Kin Wanru tertegun. Kamu perlu beberapa kali lagi. Wajah. Yup. Zuan menjadi sedikit merah. Ini sebenarnya adalah niat egoisnya sendiri. Setelah hari ini, kondisi cuci yang sudah membaik. Tapi dia masih memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Bukankah dia akan menjadi idiot jika dia melepaskan kesempatan besar ini? Ekspresi Kin Wanru berubah beberapa kali. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengatakan apapun dan malah buru-buru masuk untuk memeriksa kondisi putrinya. Zuan bertanya-tanya apakah dia terlalu kedinginan jika dia pergi sekarang. Tetapi sekarang setelah seorang ibu dan putrinya mengobrol secara pribadi, akan agak canggung baginya untuk tinggal di sini. Ketika dia baru saja akan pergi, dia melihat Yue San bergegas dengan bingung. Di mana Tuan dan Nyonya, sesuatu yang besar terjadi. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.